Keyboard Immortal Season 49, Nyonya Shane Kultifator angin adalah seorang wanita parubaya. Penampilannya sangat biasa, tetapi dibandingkan dengan reinkarnasi dari Tyrannosaurus Rex yang merupakan rekannya yang menggunakan petir, dia bahkan bisa dianggap cantik. Dia memegang kipas di tangannya. Dengan gerakan sekecil apapun, udara di sekitarnya akan mulai beriak keluar, bergabung bersama untuk membentuk tornado kecil. Tornado ini tidak langsung menyerang Zuan, yang akan memudahkannya untuk menghindarinya. Inilah yang menyebabkan kesalahan Zuan. Pada saat dia bereaksi, dia sudah terpengaruh oleh domain angin. Karena efek perlambatan dari medan ini, Sunflower Pantase miliknya menjadi lamban, dan manik-manik sempo emas terlihat seperti belatung yang mengunyah daging dan tulang terbang ke arahnya lagi. Meskipun Zuan dengan cepat mengacungkan pedang taye untuk melindungi dirinya sendiri, tidak ada cara baginya untuk memblokir mereka semua. Manik-manik itu mengenai seluruh tubuhnya, melepaskan bunyi teredam setiap kali mereka melakukan kontak dengan tubuhnya. Kultifator logam tersenyum ketika dia melihat serangannya mendarat. Dia sengaja menghindari area vital lawannya kali ini, justru karena perintahnya adalah untuk menangkap Zuan hidup-hidup. Meskipun demikian, kekuatan yang terkandung dalam manik-manik itu sudah cukup untuk sepenuhnya melucuti kultifator peringkat kelima dari kemampuan apapun untuk bergerak. Menurut kecerdasan mereka, kultifasi Zuan berada di sekitar peringkat kelima. Namun, saat dia melihat, matanya tiba-tiba melebar. Zuan tidak hanya tidak jatuh, dia bahkan berhasil melepaskan manik-manik dari tubuhnya. Aduh, itu benar-benar menyakitkan. Zuan menimbang mereka di tangannya. Mereka benar-benar terbuat dari emas. Orang ini punya terlalu banyak uang. Dia tidak membuang waktu sedetik pun, dan menyimpannya ke dalam brilliant glass bed miliknya. Dia bertanya-tanya berapa banyak manik-manik emas ini akan dijual. Kultifator Logam tercengang. Dia akan memerintahkan sempuanya untuk melanjutkan serangannya, tetapi dia terkejut menemukan bahwa dia telah kehilangan koneksinya dengan setengah dari manik-manik. Dia dengan cepat memanggil kembali manik-manik yang tersisa. Potongan besar hilang dari sempua emas yang berkilauan. Kemana mereka pergi? Kultifator Logam ingin menangis. Sempua Logam ini adalah senjatanya yang berharga. Dia telah menghabiskan waktu lama menyiapkan bahan dan menempanya, tapi entah bagaimana secara misterius menjadi seperti ini. Dia memelototi Zuan. Apakah ini perbuatanmu? Anda telah berhasil mengendalikan solitari metal untuk 233 poin rage. Zuan melontarkan senyum malu-malu. Kalian sangat menyakitiku. Saya sudah sangat menderita, baik secara fisik maupun mental. Bukankah masuk akal untuk meminta kompensasi? Kultifator Logam hampir pingsan karena marah. Persetan dengan kompensasi Anda. Apakah Anda bahkan menderita satu memar dari saya? Anda telah berhasil mengendalikan solitari metal untuk 999 poin kemarahan. Dia juga kaget luar biasa. Dia masih bisa mengingat perasaan manik-manik itu mengenai tubuh Zuan. Rasanya benar-benar berbeda dari sensasi memukul daging yang biasa. Sebaliknya, rasanya lebih seperti menabrak dinding. Bagaimana tubuhnya begitu kokoh? Sementara dia menatap kosong, pembudidaya es sudah bergerak. Zuan akhirnya melihat pembudidaya es. Dia adalah seorang pria tinggi kurus terbungkus jubah putih salju, dengan topi putih di kepalanya. Dia adalah gambaran sempurna dari seorang. Dia berlari ke Zuan, dan menghela nafas ke arahnya. Semburan udara dingin yang terlihat menyapu. Zuan tahu bahwa itu akan menjadi bencana jika dia membiarkannya menyentuhnya. Gerakannya masih dibatasi oleh domain angin, jadi Zuan menggunakan Grand Gale sebagai gantinya. Dia berteleportasi jauh, melepaskan diri dari formasi tornado. Saat dia menghilang, napas dingin pembudidaya es mendarat di tempat dia baru saja berada, dan area itu segera diselimuti lapisan es. Pada posisinya yang jauh, pembudidaya angin tercengang. Domain anginnya telah menjebak banyak pembudidaya kuat di masa lalu. Tentu saja, beberapa telah membebaskan diri, tetapi mereka selalu menjadi pembudidaya yang tingkat kultifasinya jauh lebih tinggi daripada miliknya. Mengjebak pembudidaya di sekitar peringkat keempat atau kelima seharusnya mudah, apalagi seseorang seperti Zuan. Sementara dia menatap kosong, Zuan mengutuk pembudidaya es. Hei, sudahkah Anda menyikat gigi Anda pagi ini? Nafasmu bau, bagaimana sikap istri Anda terhadap Anda? Pembudidaya es sama sekali tidak menghargai kata-kata Zuan. Anda telah berhasil mengendalikan es soliter untuk 712 poin kemarahan. Aku akan membunuhmu. Pembudidaya es sangat marah. Dia merentangkan tangannya, dan panah es yang tak terhitung jumlahnya muncul di belakangnya. Ekspresi Qiyu Honglei berubah menjadi horror. Dia dengan cepat berteriak, tenanglah dia. Sayangnya, pembudidaya es yang marah tidak mengindahkannya. Panah es melesat lurus ke arah Zuan. Huff, teknik gerakanmu mungkin hebat, tapi seranganku mencakup setiap sudut. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa lolos dari ini. Itu belum semuanya. Dia telah memilih untuk meluncurkan panah esnya di sepanjang jalur yang sangat spesifik, pada saat Zuan dan Pei Myanmar kebetulan sedang berbaris. Jika Zuan mengelak, Pei Myanmar kemungkinan akan menanggung beban penuh serangannya. Zuan dengan cepat menyadari hal ini juga. Menghadapi kerucut serangan ini benar-benar merepotkan. Dia tidak bisa menghindarinya, dan bahkan jika dia bisa, dia tidak bisa memilih untuk melakukannya. Sejujurnya, satu hal yang kurang darinya adalah cara menghadapi serangan area of effect seperti itu. Dia secara naluria ingin mengeluarkan mayat naga, karena tidak mungkin panah es ini bisa menembus sisik naga. Namun, mengingat penatuan naga yang muncul sebelumnya, dia tahu bahwa dia bisa menjadi sasaran ras naga jika berita ini keluar. Selain itu, artefak spasialnya juga akan terekspos. Dia tahu dari reaksi orang-orang yang melihatnya bahwa artefak spasial seperti itu setara dengan sutra Phoenix Nirvana. Sudah ada cukup banyak orang setelah hidupnya, dia benar-benar tidak membutuhkan angka itu untuk naik. Saat dia bingung harus berbuat apa, sebuah lampu tiba-tiba naik ke langit, memancarkan cahaya kuning samar. Bermandikan cahaya kuning lampu, panah es tampak berhenti. Aroma manis tercium. Kiyu Honglei sudah berada di sisi Zuan, menariknya menjauh. Di belakangnya, Pei Myanmar menyadari apa yang sedang terjadi, dan juga menghindar. Hanya ketika mereka telah mengosongkan daerah itu, panah es tampaknya kembali normal. Mereka mandi di area yang luas. Zuan terdiam, tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, panah es itu mungkin masih akan mengubahnya menjadi landak. Nyonya suci. Pembudidaya es langsung panik saat melihat Kiyu Honglei membantu Zuan. Kiyu Honglei mengangkat tangannya, menghentikannya untuk melanjutkan. Dia kemudian berbalik untuk melihat Zuan. Apakah kamu baik-baik saja? Anggota lain dari delapan soliter akan bergegas, tetapi ketika mereka melihat orang suci dari sekte mereka di sebelah Zuan, mereka tidak dapat memaksa diri untuk menyerang. Menghirup aromanya sepertinya menyegarkan pikiran Zuan dengan segera. Bagaimana mungkin aku tidak, sekarang kamu datang untuk menyelamatkanku. Tapi apakah kamu tidak takut aku akan menyandramu dalam situasi seperti itu? Kiyu Honglei tersenyum. Apakah kamu benar-benar akan melakukannya? Dia begitu dekat dengan wajah sempurnanya sekarang. Kulitnya yang halus, matanya yang cerah. Itu cukup untuk membuat pria manapun menjadi gila. Dia benar-benar iblis rubah berdarah. Saya selalu menjadi seseorang yang tahu dermawan dari musuh-musuhnya. Anda menyelamatkan saya lebih awal, bagaimana saya bisa membalas kebaikan Anda dengan agresi? Kiyu Honglei tersenyum. Sepertinya aku tidak salah ketika menyadari bahwa aku melihat sesuatu dalam dirimu. Zuan melihat lentera di tangannya. Senjata ajaibmu cukup bagus. Senjata macam apa itu? Seolah-olah waktu telah berhenti pada saat itu juga. Lentera ini benar-benar sangat istimewa. Itu rahasia. Saya ingat Anda dulu mengatakan sesuatu seperti, rahasia membuat seorang wanita menjadi seorang wanita. Kiyu Honglei mengedipkan mata dengan cara yang menyenangkan. Zuan tercengang. Dia tidak menyangka wanita ini begitu cerdas, dan bahkan mengartikulasikan slogannya fermot. 1. Suara tidak puas Pemian Man menyelam momen ini. Yang bernama Zuu, apakah kamu sudah selesai? Kami di sini menghadapi kematian, tetapi kamu sibuk menggoda seorang gadis. Wajah Zuan mengerut tidak senang. Kiyu Honglei tersenyum. Sepertinya ada yang cemburu. Kalau begitu, mari kita kembali ke masalah utama yang ada. Ekspresinya menjadi serius. Kamu harus menyerah. Bab 482, Kesepakatan. Menyerah. Zuan mendengus. Kata itu tidak ada dalam kamusku. Kiyu Honglei tidak kesal dengan ini, tetapi melanjutkan, jangan terburu-buru menolak. Lihatlah situasinya sendiri. Bahkan jika kita terus berjuang, tidak mungkin kamu bisa mengalahkan kami. Kemudian lagi, katakanlah Anda mengungkapkan semua kartu truf Anda dan entah bagaimana berhasil melarikan diri sendiri, tidak mungkin mereka yang lain dapat melakukan hal yang sama. Petik 2. Zuan dengan jelas melihat bahaya yang dihadapi kelompoknya yang lain. Anggota delapan soliter semuanya berada di puncak peringkat ke-6, dan beberapa dari mereka bahkan telah mencapai peringkat ke-7. Pei Myanmar hanya berada di peringkat ke-6, sedangkan Zheng dan berada di puncak peringkat ke-5. Mereka telah terluka dalam pertempuran sebelumnya juga, yang membuat sulit bagi mereka untuk terus melawan para ahli berperingkat lebih tinggi ini. Jika bukan karena api luar biasa Pei Myanmar, mereka berdua pasti sudah ditangkap sejak lama. Meski begitu, mereka berada di tempat yang sangat ketat. Adapun keluarga Sang, mereka berada dalam kondisi yang lebih buruk. Mereka nyaris tidak bertahan, berkat Sang Hong yang terluka parah. Ketika datang ke Sang Kian dan Sang Kin, kekuatan bertarung mereka yang sebenarnya jauh lebih lemah daripada Pei Myanmar dan Zheng Dan. Ketika itu datang kepadanya, dia tahu bahwa dia hampir tidak berpegang pada pembudidaya logam, angin, dan es, apalagi menemukan kesempatan untuk membalas. Huh, jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan meminta Yun Yuqing untuk tinggal lebih lama. Situasinya akan jauh lebih mudah untuk dihadapi jika dia masih di sini. Namun, dia dengan cepat menghilangkan pemikiran ini. Lagi pula, ada terlalu banyak orang yang mengejarnya. Yun Yuqing sudah menyelamatkannya sekali, apakah dia seharusnya mengandalkannya untuk menyelamatkannya selama sisa hidupnya? Menyadari kebiswannya, Kiyu Honglei melanjutkan, kamu juga tidak perlu terlalu khawatir untuk menyerah. Kami tidak akan menyakitimu. Anda seharusnya bisa tahu dari apa yang terjadi sebelumnya bahwa mereka semua menahan diri. Petik 2. Zhu An mendengus. Bukankah itu hanya karena mereka ingin aku menyerahkan sutra Phoenix Nirvana kepada Master Sektemu? Kiyu Honglei tersenyum. Saya tidak akan membantah itu. Kemudian lagi, semua orang di dunia sedang mencari Anda sekarang, bukan hanya Master Sekte kami. Namun, Sekte Suci kami berbeda dari kekuatan lain. Kekuatan lain pasti akan menyiksamu karena tekniknya, lalu membunuhmu untuk membungkamu. Namun, Master Sekte kami selalu menghargai mereka yang memiliki bakat. Dia ingin mengumpulkan semua orang yang berpikiran sama ke sisinya. Jika Anda membuktikan diri Anda mampu, Anda pasti akan memiliki masa depan yang menjanjikan di Sekte Suci kami. Zhu An mengerutkan kening, tapi aku masih harus mempersembahkan sutra Phoenix Nirvana kepada Master Sektemu terlebih dahulu. Kiyu Honglei menatapnya dengan tenang, lalu berkata, Ah Zhu, kamu harus mengerti bahwa memegang barang berharga hanya akan membuatmu mendapat masalah, kecuali jika kamu memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi semua kekuatan lain. Namun, Anda jelas tidak memiliki tingkat kekuatan yang diperlukan saat ini. Master Sekte kami dapat melindungi Anda dan memastikan kelangsungan hidup Anda. Itu yang terbaik yang bisa saya tawarkan kepada Anda. Petik 2. Zhu An mengerti apa yang dia coba katakan. Situasinya saat ini tampak seperti keputus asaan mutlak, dan itu membuat kondisinya sangat menguntungkan. Bagaimanapun, hidupnya pasti akan hilang jika dia ditangkap oleh kekuatan lain. Jika bukan karena hubungannya yang baik dengan Kiyu Honglei, dia mungkin akan mati bahkan jika dia jatuh ke tangan Sekte Iblis. Sepertinya tidak pantas baginya untuk menolak kondisi seperti itu. Terima kasih, Nona Kiyu. Meskipun Anda tidak menyebutkannya secara eksplisit, saya tahu berapa banyak yang telah Anda lakukan untuk saya. Zhu An mengepalkan tinjunya. Sayangnya, dia punya rencananya sendiri, dan dia tidak memendam ilusi bahwa Master Sekte dari Sekte Iblis akan benar-benar mengizinkannya pergi. Kiyu Honglei mendengus ringan. Selama kamu tahu, tiga gadis lainnya benar-benar terpana oleh nada main-main dalam suaranya. Dia sepertinya menyadari bahwa perilakunya juga agak aneh. Dengan batuk ringan, dia membiarkan senyumnya memudar. Berarti kamu setuju. Zhu An menggelengkan kepalanya. Saya sudah terbiasa hidup bebas. Saya benar-benar tidak ingin melayani di bawah yang lain. Ekspresi Kiyu Honglei berubah dingin. Dia berbalik dan memberi perintah kepada delapan soliter. Membunuh mereka semua. Penampilannya yang tiba-tiba sedingin es membuat semua orang menyadari bahwa dia bukanlah ratu pelacur imortal abode yang sangat menawan, melainkan Lady Shane dari Sekte Iblis yang membunuh orang lain tanpa mengedipkan mata. Dipahami, para pembudidaya Logam dan Es sudah mengertakkan gigi karena marah. Sekarang setelah mereka diberi perintah yang mereka dambakan, mereka bergegas maju dengan senyum jahat. Zhu An terlalu membenci, tetapi mereka tidak bisa melakukan apapun padanya karena perintah Master Sekte dan perlindungan Nyonya Suci. Namun, mereka bisa melampiaskan kemarahan mereka dengan membunuh teman-temannya. Sangkian langsung panik saat melihat ketiganya datang ke arah mereka. Mereka sudah berada dalam situasi yang mengerikan, dan mereka sekarang didorong lebih jauh di sepanjang jalan menuju kematian tertentu. Dia tidak pernah menyangka bahwa Dewi yang dulu sangat dia sukai akan begitu cepat membunuh. Seolah-olah dia tidak lebih dari orang biasa di matanya. Ia merasa terluka, kecewa, dan takut. Dia juga merasa sangat marah terhadap Zhu An. Zhu An, ini semua salahmu. Anda telah berhasil mengendalikan sangkian untuk 1024 poin kemarahan. Zhu An tidak mau repot-repot meliriknya lagi. Dia paling mengkhawatirkan keselamatan Pei Mian Man dan Zheng Dan. Dia secara naluriah mencoba bergegas untuk membantu mereka, tetapi dia dihentikan oleh Qiyu Hong Lei. Kamu harus melewatiku dulu jika kamu ingin pergi ke sana. Qiyu Hong Lei berdiri di jalannya dan dengan tenang mengangkat lenteranya. Kepala Zhu An mulai sakit. Qiyu Hong Lei adalah orang yang sangat misterius, dan kultivasinya berada di sekitar peringkat kelima, mungkin hampir mencapai peringkat ke enam. Ada lentera misteriusnya juga. Melewatinya bukanlah tugas yang mudah. Dia tahu bahwa Pei Mian Man dan Zheng Dan sama-sama terluka. Dia tidak berani ragu lagi. Dia segera berkata, Baiklah, saya setuju. Aku akan pergi denganmu, tapi biarkan mereka pergi. Itu lebih seperti itu. Senyum memotong ekspresi dingin Qiyu Hong Lei. Tampaknya mencairkan semua rasa es dalam sekejap. Sekecil apapun kemarahan yang Zhu An rasakan juga sirna dalam asap saat dia melihat wanita cantik yang tersenyum di depannya. Saya, saya kira saya masih pengisap untuk penampilan. Qiyu Hong Lei berbalik dan memberi perintah kepada Solitary Aid untuk membiarkan Pei Mian Man dan yang lainnya pergi. Namun, pembudidaya petir mengerutkan kening dan berkata, Nyonya Su Chi, orang-orang ini akan mengungkapkan informasi tentang Zhu An dan keberadaan sekte kita jika kita membiarkan mereka pergi. Ini akan menyebabkan lebih banyak masalah bagi kita. Pembudidaya es dengan cepat setuju. Memang, jika kita tidak membungkam mereka, akan segera ada banyak pembudidaya yang mengejar sekte suci kita. Anggota Solitary Aid lainnya menganggupkan kepala mereka satu demi satu. Tak satupun dari mereka setuju dengan membiarkan orang-orang ini pergi. Bagaimanapun, merekalah yang memiliki keuntungan saat ini. Tidak ada alasan untuk membiarkan mereka pergi. Qiyu Hong Lei juga bermasalah. Dia tahu bahwa menghilangkan saksi-saksi ini adalah pilihan yang masuk akal. Namun, dari sudut pandang emosional, dia baru saja berjanji pada Zhu An untuk tidak melakukannya, dan kedua gadis itu juga terlihat penting baginya. Jika dia benar-benar membunuh mereka, itu mungkin menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada hubungannya dengan Zhu An. Zhu An segera meletakkan pisau di lehernya sendiri ketika dia melihat keraguannya. Jika kalian semua berani menyentuh mereka, aku akan segera bunuh diri. Mari kita lihat bagaimana Anda menjelaskan hal-hal kepada Master Sekte Anda. Petik 2 Ah Zhu, baik Pemian Man dan Zheng dan panik ketika mereka melihat ini. Sayangnya, pembudidaya petir menghentikan mereka untuk bergegas ke arahnya. Kiyu Honglei ingin menghentikannya, tetapi Zhu An dengan cepat mundur. Jangan coba-coba mengambil pedangku. Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkanmu, aku masih memiliki kemampuan untuk memilih kematian sendiri. Saya menolak untuk percaya bahwa bocah itu akan mengakhiri hidupnya sendiri, kata pembudidaya S. Diam, Kiyu Honglei memelototinya. Meskipun dia mengenal Zhu An dengan baik dan tidak berpikir bahwa dia akan bunuh diri, dia tidak bisa mengambil risiko seperti itu. Selain itu, dia memiliki alasan yang cukup baik untuk melawan keberatan apapun, jadi tidak perlu berlebihan seperti itu. Dia berkata dengan suara tegas, misi kami adalah membawa Zhu An kembali bersama kami. Tidak ada hal lain yang lebih penting. Lepaskan mereka. Delapan soliter saling memandang dengan cemas. Meskipun mereka semua lebih kuat dari Kiyu Honglei, dia menikmati status khusus, dan dia juga murid master sekte. Mereka tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Mereka juga tidak memiliki keinginan untuk menghadapi kemarahan master sekte jika sesuatu benar-benar terjadi pada Zhu An. Karena itu, bahkan pembudidaya petir dan es, yang telah menyuarakan keberatan terkuat, tidak menekan masalah ini. Mereka berdua memberi isyarat agar Pei Mian Man dan yang lainnya pergi. Sang Kian merasa seolah-olah dia telah diberikan amnesti yang besar. Dia segera pergi, membawa ayahnya di punggungnya. Sang Kian sedikit lebih ragu-ragu. Dia berbalik untuk melihat beberapa kali, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Ah Su, Pei Mian Man dan Zheng dan jelas tidak mau melihat Zhu An dibawa pergi oleh sekte iblis. Mereka berdua berteriak dan mencoba berlari ke arahnya. Zhu An menghentikan mereka. Jauhi, kalian tidak bisa menyelamatkan saya, bahkan jika anda tetap tinggal dan menyerahkan hidup anda sendiri. Jangan biarkan pengorbananku sia-sia. Melihat mereka akan mengatakan sesuatu lebih jauh, dia mengirimi mereka transmisi suara melalui Ki. Kamu gadis-gadis bodoh, tidak bisakah kamu lari dulu, mencari bantuan, dan kemudian menyelamatkanku nanti. Bab 483 mengecoh. Kedua gadis itu tercengang ketika mereka mendengar apa yang dia katakan. Mereka tanpa sadar bertukar pandang, lalu berkata, Oke. Ah Su, tolong jaga dirimu baik-baik. Petik 2. Pei Mian Man sengaja mengunci mata dengan Kiyu Hong Lei. Nona Kiyu, Anda sebaiknya merawatnya. Aku pasti akan membunuhmu jika sesuatu terjadi padanya. Kiyu Hong Lei memutar matanya. Huff, aku bahkan tidak berpikir kamu bisa mengalahkanku. Berhentilah bertingkah sombong hanya karena dadamu besar. Sang Kin, yang masih berada di dekatnya, mau tidak mau melirik dada Kiyu Hong Lei. Milikmu juga tidak kecil. Kenapa kamu berpura-pura cemburu, mengganggu. Bagaimana perasaan orang sepertiku dengan dada biasa. Pei Mian Man mendengus. Jika kamu memiliki skill, maka lawan aku satu lawan satu. Kiyu Hong Lei menatap lukanya dan menggelengkan kepalanya. Dia tersenyum ambigu dan berkata, Lupakan saja. Anda terluka. Selain itu, Anda tidak akan mengakui kekalahan bahkan jika saya menang. Juga, seseorang mungkin merasa patah hati jika aku akhirnya menyakitimu di suatu tempat. Wajah Pei Mian Man memanas ketika dia melihat mata Kiyu Hong Lei berkeliaran di sekitar tubuh Zuan. Dia tahu kondisinya saat ini, dan menghitung bahwa dia tidak memiliki banyak kesempatan untuk mengalahkannya. Dia tidak menekan masalah ini lebih jauh. Zuan juga menggunakan kesempatan ini untuk angkat bicara. Cukup, cukup, cepat dan pergi sudah. Beristirahatlah dan pulihkan dengan benar. Petik 2 Pei Mian Man mendengus mengakui, lalu pergi bersama Zheng Dan. Banyak anggota solitari Aid menyaksikan dengan sedih saat kedua gadis itu pergi. Kedua wanita itu sama-sama spesimen yang sangat baik, membiarkan mereka pergi benar-benar sia-sia. Sekte Iblis menyambut semua jenis orang, itulah sebabnya mereka tidak benar-benar terikat oleh kode moral yang ketat, terutama jika menyangkut masalah ini. Mengingat betapa cantiknya Pei Mian Man dan Zheng Dan, tidak dapat dihindari bahwa beberapa anggota akan memiliki pikiran yang tidak murni. Dalam keadaan yang berbeda, mereka akan mencoba menangkap kedua gadis itu secara rahasia dan bersenang-senang untuk sementara waktu. Sayangnya, Master Sekte telah memberi mereka misi penting, dan ada mata di mana-mana, jadi tidak ada dari mereka yang berani mengambil risiko. Kultifator petir mendengus tidak puas ketika dia melihat ekspresi teman-temannya. Dia mengutuk wanita-wanita itu karena begitu genit dan feminin. Baginya, membiarkan mereka pergi adalah pilihan yang sangat masuk akal. Setelah kedua gadis itu pergi, Kiyuhong Lei kembali menatap Zuan. Tolong! Kultifator petir mengeluarkan beberapa rantai untuk mengikat Zuan. Zuan mengerutkan kening. Bukankah ini perekrutan? Apakah ini cara Sekte Anda memperlakukan tamu Anda? Petik 2 Kiyuhong Lei menghentikan pembudidaya petir. Tuan muda Zuan adalah tamu Master Sekte, dan dia telah memilih untuk tinggal sendiri. Tidak perlu mengikatnya. Kultifator petir mengerutkan kening. Bagaimana jika dia mencoba lari? Kiyuhong Lei memandang Zuan. Aku tidak percaya Ahzu akan membuatku kesulitan. Matanya yang besar begitu indah, tak terbayangkan ada pria yang sanggup menyakiti atau mengecewakannya. Namun, Zuan sudah terbiasa berada di sekitar segala macam wanita cantik, jadi ketahanannya terhadap godaan semacam itu agak tinggi. Itu mungkin tidak begitu. Itu sebabnya, jika Anda tidak ingin saya lari, Nonakiyu harus memperhatikan saya dengan cermat. Memalukan. Kultifator petir sangat marah. Wanita suci dari Sekte kami tidak akan dinodai oleh pria sepertimu. Anda telah berhasil mengendalikan petir soliter untuk 444 poin kemarahan. Zuan terdiam. Siapa yang mengirim Kiyuhong Lei ke Immortal Abode? Ada begitu banyak orang yang mengjilat saat itu. Mengapa saya tidak melihat Anda merobohkan tempat itu dengan palu Anda? Kiyuhong Lei tersenyum dan berkata, Petir soliter, tidak perlu khawatir. Zuan adalah temanku, dan dia suka bercanda. Tidak perlu menganggap kata-katanya serius. Petik 2 Anggota solitari aid lainnya memiliki ekspresi serius di wajah mereka saat mereka mendengarkan santo wanita mereka membela Zuan berulang kali. Siapa yang tahu berapa banyak pengagum yang dimiliki Kiyuhong Lei di Sekte. Banyak petinggi secara terbuka menyatakan niat mereka untuk mengejarnya, namun tidak ada yang pernah berhasil begitu dekat dengannya. Lebih jauh lagi, mengingat status spesialnya, bahkan orang-orang hebat itu tidak berani melangkah terlalu jauh. Itulah mengapa dia selalu tampak seperti harta yang tak terjangkau di mata semua orang. Tapi sekarang, bocah acak ini telah muncul, dan tampak sangat dekat dengannya. Jika berita ini kembali, bahkan jika Master Sekte tidak memilih untuk membunuhnya untuk menjaga sutra Phoenix Nirvana, pengejar tak berujung santo wanita itu pasti akan melakukannya. Kiyuhong Lei berkata kepada Zuan, Ah Zuan, apakah ini cukup membuatmu merasa nyaman? Zuan memberinya tatapan penuh emosi. Hong Lei, kamu benar-benar terlalu baik padaku. Aku tidak tahu bagaimana membalasmu. Bagaimana kalau saya menawarkan tubuh saya? Petik 2. Ahem-ahem. Kiyuhong Lei mengetahui sifat-sifat khususnya, dan dengan cepat memotongnya. Cukup? Cukup. Saatnya berangkat. Mari kita kembali ke Sekte sesegera mungkin. Petik 2. Zuan terkekeh dan bertanya sambil lalu, Hong Lei, apakah Master Sekte Anda laki-laki atau perempuan? Apakah ada sesuatu yang dia sukai? Atau sesuatu yang dia tidak suka? Berapa banyak makanan yang dia makan setiap hari? Kiyuhong Lei merasakan sakit kepala yang semakin bertambah. Kenapa kamu menanyakan semua itu? Aku tidak ingin membuatnya kesal dan kehilangan kepalaku secara tidak sengaja. Jika memungkinkan, saya juga ingin menyiapkan beberapa hadiah untuk lebih dekat dengannya. Zuan mengatakan semua ini seolah-olah itu benar, dan sudah diduga. Kiyuhong Lei mendengus dan berkata, dengan patuh menyerahkan Sutra Phoenix Nirvana akan menjadi hadiah terbaik dari semuanya. Tentu saja, Zuan setuju, tapi aku juga berharap Master Sektemu adalah perempuan. Saya selalu menjadi pria wanita, Anda tahu. Jika Master Sekte Anda adalah seorang pria, dia mungkin merasa cemburu dan membenci saya. Petik 2. Kiyuhong Lei sejenak terdiam. Bahkan Solitari Ae tidak bisa mempercayai apa yang mereka dengar. Ketidaktahuan orang ini jauh melebihi harapan mereka. Kultifator petir mengendus dengan jijik. Lalu kenapa aku tidak menyukaimu, dan kenapa aku merasa kesal setiap kali melihat orang yang pandai bicara sepertimu? Zuan melirik tubuhnya, yang tampak seperti ditempa dari besi, dan mengambil otot-ototnya yang menonjol. Dia menelan tanpa sadar sebelum menjawab, dibandingkan dengan wanita biasa, kamu sedikit. Berbeda. Kultifator petir sangat marah. Apa katamu? Anda telah berhasil mengendalikan petir soliter untuk 999 poin kemarahan. Hal yang paling dia benci adalah dilihat oleh pria dengan cara seperti ini. Zuan berputar dengan mulus. Aku mengatakan bahwa kamu adalah pahlawan wanita di antara wanita. Anda pasti idola pahlawan yang gagah berani dan tak tertandingi, bukan anak-anak yang tidak bertanggung jawab seperti saya. Petik 2. Itu lebih seperti itu. Kultifator petir berkata dengan gusar. Senyum bangga muncul di wajahnya, seolah-olah dia sedang melamun tentang kekasihnya yang tak terkalahkan dan heroik. Yang lain semua merasakan isi perut mereka bergejolak, tetapi tidak ada dari mereka yang berani menunjukkan sedikitpun dari apa yang mereka pikirkan. Mereka jelas sangat mengenal temperamennya yang berapi-api. Ketika rombongan Qiyuhonglei telah pergi, Pei Mianman dan Zheng dan mendiskusikan bagaimana mereka akan menyelamatkan Zuan. Sang Kian tidak jauh. Ketika dia melihat mereka, dia berlari. Apakah kalian berdua baik-baik saja? Pei Mianman memutar matanya. Dia adalah orang terakhir yang ingin dia hibur saat ini. Sementara itu, Zheng dan merasa bahwa dia masih suaminya, meskipun hanya dalam nama, dan mengabaikannya sepertinya agak tidak pantas. Namun, dia juga tidak ingin berbicara dengannya, terutama ketika dia mengingat bagaimana dia terus berusaha menyakiti Zuan berulang kali. Sang Kian merasa malu dan marah karena bersikap dingin. Untungnya, Sang Kian tiba bersama ayahnya saat ini, menyelamatkannya dari rasa malu lebih lanjut. Nona Pei, ipar perempuan, apakah kalian berdua sedang mendiskusikan cara menyelamatkan Zuan? Sang Kian bertanya. Jelas, sekarang setelah mereka menghabiskan begitu banyak waktu bersama, identitas Pei Mian Man bukan rahasia lagi. Ya, Nona Muda Sang, saya pernah mendengar bahwa anda cukup banyak akal. Apakah anda punya saran? Mereka telah bertarung berdampingan sebelumnya, jadi Pei Mian Man memiliki sikap yang berbeda terhadap Sang Kian. Kami dapat menghubungi pejabat setempat dan memberitahu Raja Liang. Mereka pasti akan turun tangan untuk merebut kembali Zuan, kata Sang Kian. Pei Mian Man menggelengkan kepalanya. Itu tidak akan berhasil. Itu akan menyelamatkannya dari sarang serigala hanya untuk melemparkannya ke Gua Harimau. Meskipun Zuan sudah memberitahunya bahwa dia punya rencana untuk apa yang harus dilakukan di ibu kota, itu benar-benar sulit baginya untuk membayangkan apa yang mungkin dia lakukan terhadap Kaisar yang tak tertandingi. Itulah mengapa dia tidak ingin melihat dia jatuh ke tangan Raja Liang lagi. Sang Kian terdiam sejenak, lalu berkata, kalau begitu, kita hanya bisa menyelamatkannya sendiri. Saya memiliki beberapa bawahan bersama saya, dan rencana awal kami adalah mengatur penyergapan di penginapan terdekat. Namun, saya menemukan bahwa seseorang telah mengirim pembunuh setelah ayah saya, jadi saya harus pindah sendiri. Saya berasumsi bahwa pengaturan sebelumnya akan sia-sia, tetapi sekarang, sepertinya orang-orang itu berada di tempat yang tepat untuk menyelamatkan Zuan. Petik 2. Kak, Sang Kian tidak senang. Dia sangat berharap Zuan akan mati. Dia sama sekali tidak punya keinginan untuk menyelamatkan Zuan. Sang Hong mengiriminya transmisi suara. Kianer, kami masih penjahat. Jika kita bisa menyelamatkan Zuan, kita bisa membebaskan diri dari kejahatan ini. Kaisar akan senang mengetahui apa yang telah kita lakukan, dan dia bahkan mungkin menghapus kejahatan kita. Dengan penjelasan ini, Sang Kian akhirnya mengerti apa yang dipertaruhkan. Dia menjawab dengan gerutuan, tetapi hatinya masih dipenuhi dengan rasa ketidakadilan. Zheng Dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, iblis dari sekte iblis itu semuanya sangat kuat. Akankah kita bisa mengalahkan mereka? Sang Kian tersenyum. Kaka Ipar, ada banyak hal di dunia ini yang bisa diselesaikan tanpa menggunakan kekerasan, tapi dengan kecerdasan. Bab 484, apakah Anda meremehkan kami? Akal, Zheng Dan Bingung. Ayo pergi ke kota kecil itu dulu, jawab Sang Kian. Mereka juga harus melewatinya. Saya akan menjelaskan masalah di sepanjang jalan. Petik 2. Tapi iblis sekte iblis itu memiliki kultivasi yang lebih tinggi dari kita, dan mereka pergi lebih awal juga. Akankah kita berhasil tepat waktu jika kita pergi sekarang? Pei Mian Man sedikit skeptis. Sang Kian dengan cepat meyakinkannya. Sebelumnya, saya belajar tentang jalan kecil di antara pegunungan dari beberapa pemburu lokal di kota, yang jauh lebih pendek daripada jalan utama. Itu adalah jalan yang saya ambil untuk sampai ke sini. Jika kita mengikuti jalan ini, kita seharusnya bisa mencapai kota terlebih dahulu. Mata Pei Mian Man berbinar. Baiklah kalau begitu. Ayo bergerak. Mereka berjalan melewati hutan. Sang Kian dengan gigi mencoba memulai percakapan dengan Pei Mian Man di sepanjang jalan. Nona Pei, mengapa Anda harus terlibat dalam semua ini? Apakah Anda melaksanakan kehendak klan Pei? Pei Mian Man menggelengkan kepalanya. Saya hanya bertindak sendiri. Saya tidak mewakili klan Pei. Kalau begitu Nona Pei benar-benar telah dan kebenaran. Sang Kian berkata dengan pujian. Saya pernah mendengar bahwa Nona Pei dan Nonacu adalah teman dekat, dan sepertinya Nona Pei sangat ingin membantu begitu Anda mendengar bahwa sesuatu telah terjadi pada suami Nonacu. Kamu terlalu baik, kata Pei Mian Man dengan dengusan lembut. Dia sama sekali tidak terlihat senang. Sang Kian dengan jelas mencoba mengatakan bahwa Zuan adalah suami cucu Yan, dan dia tidak boleh memikirkannya. Mata Sang Kian mau tidak mau mengembara ke arah dadanya, yang naik turun dengan lembut karena iritasinya. Dia menelan. Wanita ini benar-benar kelas atas. Dia sangat cantik bahkan ketika dia marah. Apakah ada hal lain yang Anda butuhkan, Tuan Muda Sang? Pei Mian Man agak kesal. Matanya yang berkeliaran tidak luput dari perhatian. Jika mereka tidak mengandalkan bantuan Sang Kian untuk menyelamatkan Zuan, dia pasti sudah memenggal kepalanya sekarang. Nona Pei, Anda tidak perlu khawatir. Jika Anda menemukan diri Anda dalam bahaya nanti, saya pasti akan bergegas membantu Anda. Sang Kian bisa merasakan bahwa dia berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Sekarang efek obatnya telah menyebar ke seluruh tubuhnya dan kesombongannya yang biasa kembali. Pei Mian Man tersenyum. Terima kasih, Tuan Muda. Kemudian lagi, Tuan Muda Sang, bukankah seharusnya kamu melindungi tunanganmu? Zheng Dan tidak terlalu senang dengan ini. Pria itu jelas mengganggumu, kenapa kamu harus mulai membuat masalah untukku? Sang Kian melirik Zheng Dan dan berkata dengan kesal, saya tidak percaya Nona Zheng membutuhkan saya untuk mengkhawatirkannya. Jelas bahwa dia tidak suka melihat keinginan cemas tunangannya untuk menyelamatkan pria lain. Zheng Dan tersenyum, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Hubungannya dengan klan Sang Hancur tak bisa diperbaiki lagi, tapi dia tidak merasakan sedikitpun penyesalan. Sang Kian berlari ke sisi Pei Mian Man untuk mengobrol dengannya. Sementara itu, Sang Kian benar-benar terdiam saat melihat ini. Apa kakakku bodoh? Usahanya untuk menggoda terlalu kikuk? Pei Mian Man akhirnya merasa cukup. Dia menemukan Sang Kian dan menanyakan rencananya. Nona Sang, apa maksudmu ketika kamu mengatakan kami akan mengecoh mereka? Sang Kian berterima kasih atas gangguan itu. Penampilan kakaknya yang kikuk menyakiti matanya. Dia dengan cepat mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya. Peringkat kultivasi mereka lebih tinggi dari kita, jadi konfrontasi langsung tidak akan berhasil. Itu sebabnya kita perlu menggunakan metode lain. Misalnya, Racun. Racun. Pei Mian Man mengerutkan kening. Namun, para pembudidaya Sekte Iblis itu adalah individu yang kuat, dan racun biasa kemungkinan tidak akan berguna untuk melawan mereka. Apalagi fakta bahwa mereka semua adalah yang memiliki pengalaman luas dalam menggunakan cara curang. Peluang kami untuk sukses sangat tipis. Petik 2. Sudut bibir Sang Kian melengkung ke atas, memperlihatkan senyum licik. Itulah sebabnya aku telah melalui sedikit upaya untuk mendapatkan loyalitas raja. Loyalitas raja, Zheng Dan, yang telah mendengarkan dengan tenang sepanjang waktu, berseru kaget. Racun ajaib yang dikenal tidak berwarna dan tidak berbau, dan dapat mencegah mereka yang menderita menggunakan Qi. Dia dulunya adalah bos dari geng Paus, dan dia memiliki cukup banyak pengetahuan di bidang ini. Memang, dengan racun seperti itu yang kita miliki, tidak peduli seberapa kuat para pembudidaya Sekte Iblis itu, kata Sang Kian dengan bangga. Suasana hati Pemian Man meningkat pesat, sekarang ada harapan untuk menyelamatkan Suan. Ibu kota penuh dengan rumor tentang kebijaksanaan Nona Sang. Memang, sepertinya Nona Sang secemerlang yang diharapkan. Petik 2. Wajah Sang Kian memerah. Ini adalah taktik kecil dan sederhana. Mereka tidak ada yang istimewa. Kelompok mereka bergegas menuju kota kecil. Tidak lama setelah mereka tiba, kereta lain perlahan memasuki kota. Lady Sane, mari kita berhenti di sini untuk beristirahat dan mengatur ulang, kata Solitary Lightning. Baiklah, pastikan untuk persediaan kali ini. Kami tidak akan berhenti lagi. Setelah ini, kita akan langsung kembali ke Sekte. Semakin cepat kita membawanya kembali, semakin sedikit potensi sakit kepala yang akan kita hadapi, jawab Kiyuhong Lei. Dipahami, anggota Solitary Aid lainnya bersorak. Mereka memegang posisi tinggi di Sekte tersebut, dan mereka terbiasa menjalani gaya hidup mewah yang nyaman. Mereka harus menanggung sedikit ketidaknyamanan selama misi ini, dan menantikan istirahat. Kiyuhong Lei berbalik untuk menatap Zuan dengan main-main. Kenapa kau terus menatapku? Kamu telah menatapku sepanjang perjalanan. Itu karena kamu cantik, tentu saja. Zuan menghela nafas puas. Aku cukup stres dengan semua yang telah terjadi, tetapi suasana hatiku langsung membaik begitu aku memilikimu di sisiku. Kiyuhong Lei mendengus. Kamu, aku melihat mulutmu licin seperti biasanya. Meskipun itu yang dia katakan, alisnya menunjukkan kegembiraan batinnya. Itu benar-benar sangat aneh. Dia dipuji kemanapun dia pergi, oleh banyak orang yang memiliki bakat sastra yang jauh lebih besar daripada Zuan, namun dia tidak merasakan apapun ketika mereka berbicara. Kereta tiba-tiba berhenti. Suara Solitary Wind datang dari luar. Nyonya Sein, kita sudah sampai di kedai. Kiyuhong Lei menemani Zuan keluar dari kereta. Zuan melihat kata-kata For Seasin di atasnya, dan tatapan serius menghampirinya. Dia ingat bahwa kasino yang dijalankan oleh klan Sang dan klan Zeng juga bernama For Seas. Dia bahkan pernah memenangkan satu juta tael perak dari mereka. Apakah ada yang salah dengan nama itu? Kiyuhong Lei berjalan ke arahnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak apa, nama itu hanya membangkitkan perasaan keakraban. Zuan terkekeh dan melangkah masuk. Pelayan, kami siap memesan. petir soliter dan yang lainnya memutar mata mereka. Anak ini benar-benar tidak memiliki sedikitpun kesopanan. Yang akan datang, seorang pelayan dengan cepat bergegas dengan handuk. Zuan baru saja akan memesan ketika sebuah pikiran muncul di benaknya. Dia berbalik untuk melihat Kiyuhong Lei. Kalian menanggung semuanya untuk perjalanan ini, kan? Mulut Kiyuhong Lei terbuka karena terkejut. Meskipun begitu, dia masih menjawab, tapi tentu saja. Tuan Muda adalah tamu terhormat kami, jadi makanan ini ada pada kami. Itu bagus, kalau begitu. Zuan kemudian menoleh ke pelayan dan berkata, saya ingin cakar beruang rebus, punuk untadirebus, tumis ekor harimau, sub sirip hiu abalon. The Solitary Aid merasakan kelopak mata mereka berkedut dengan kuat. Apakah anak ini sengaja mencoba merobeknya? Untungnya, pelayan itu memiliki ekspresi bermasalah. Perusahaan sederhana kami tidak menyajikan hidangan berharga seperti itu, katanya. Kalian bahkan tidak punya hidangan ini. Zuan tampak tidak senang. Lalu apa yang kalian punya? Pelayan, setelah melihat ledakan Zuan sebelumnya, tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Dia dengan cepat menjawab, kami memiliki domba panggang, babi panggang, steak empuk, ayam panggang, angsa rebus, bebek dalam kecap. Setelah dia memeriksa seluruh menu mereka, dia bertanya dengan penuh harap, apa yang ingin dipesan oleh tamu kita yang terhormat? Apa yang ingin saya pesan? Apakah Anda memandang rendah kami? Lihat orang-orang di sana, apakah mereka terlihat bangkrut? Zuan menunjuk ke delapan soliter. Beri kami salah satu dari semua yang baru saja Anda sebutkan. Jika Anda bahkan melewatkan satu hidangan pun, itu hanya berarti Anda memandang rendah mereka. Petik 2 Ah, pelayan ini tercengang. Dia belum pernah melihat cara memesan ini sebelumnya. Setiap anggota solitari A tampak seolah-olah mereka telah makan setegup kotoran. Jika mereka menghentikan Zuan, itu hanya akan membuat mereka terlihat pelit. Namun mereka tidak bisa menahan amarah yang mereka rasakan. Anda telah berhasil mengendalikan delapan soliter untuk 233. 233. 233. Pada akhirnya, Qiyu Honglei yang melangkah masuk dengan tidak sabar. Cukup, jangan dengarkan dia. Beri kami beberapa hidangan terbaikmu. Meskipun dia mengatakan dia hanya akan memesan beberapa hidangan terbaik mereka, dia akhirnya memesan sedikit, tetapi tidak terlalu boros. Pelayan itu menatap kosong ke arah Qiyu Honglei, jelas terpikat oleh kecantikannya, dan baru tersadar dari linglung setelah dia memanggilnya setengah lusin kali. Dia berkata dengan wajah memerah, mengerti. Zuan terkekeh. Honglei, pesonamu benar-benar tak tertandingi. Lupakan pelayannya, semua orang di penginapan ini menyelinap melihat ke arahmu. Berhenti menggodaku. Qiyu Honglei memutar matanya. Dia sudah lebih dari terbiasa dengan ini. Cepat dan makan agar kita bisa bergerak. Segera setelah itu, meja ditutupi dengan makanan panas. Perut solitari AID sudah bergemuruh karena lapar. Mereka baru saja akan makan ketika Qiyu Honglei melihat sosok di kejauhan. Dia menghentikan teman-temannya. Tunggu. Bab 485, wanita yang mempesona. Apa yang salah? Delapan solitair menatapnya. Qiyu Honglei mengingat sosok yang baru saja melintas di pandangannya, dan dia menjadi curiga. Uji makanannya. Solitari AID bukanlah bayi baru lahir yang tidak tahu apa-apa, dan dengan cepat menangkapnya. Salah satu dari mereka mengeluarkan jarum untuk menguji makanan, tetapi jarumnya tidak berubah warna. Itu tidak mendeteksi racun apapun. Zuan terdiam karena kurangnya pengetahuan di peradaban terbelakang ini. Jarum perak hanya mendeteksi sulfida. Satu-satunya cara jarum perak akan bereaksi adalah jika wadah yang menyimpan racun tidak kedap udara, memungkinkan beberapa sulfida muncul dalam arsenik. Banyak racun bahkan tidak mengandung sulfida. Jarum perak tidak akan memotongnya. Ada yang tidak beres. Pasti ada yang salah dengan makanan ini, kata Qiyu Honglei tegas. Sisanya berbalik untuk melihat kayu soliter. Zuan penasaran. Mengapa mereka menatapnya? Pria berambut hijau, solitari wood, memasukkan jari kelingkingnya ke dalam sup dan menjilatnya. Dia memejamkan matanya, seperti sedang berpikir keras. Sesaat kemudian, dia berkata dengan suara dingin, loyalitas raja. Saya mungkin tidak dapat mendeteksinya tanpa peringatan Lady Sain. Petik 2. Zuan tercengang. Jadi, pembudidaya elemen kayu memiliki kedekatan dengan racun. Syukurlah Snow tidak mencoba meracuniku saat itu. Apa? Ekspresi yang lain menjadi gelap. Petir soliter bahkan lebih marah. Dalam sekejap, dia menangkap pelayan yang telah melayani mereka. Pelayan menarik belati dari dalam lengan bajunya ketika dia menyadari bahwa dia telah diekspos. Sayangnya, dia bukan tandingan anggota solitariate yang kuat dari sekte iblis. Solitaire Lightning meraih tenggorokannya. Berbicara, siapa yang mendorongmu melakukan ini? Petik 2. Sayangnya, dia menggunakan terlalu banyak kekuatan, dan dia malah tersedak sampai mati. Sampah. Solitaire Lightning melemparkan mayatnya ke samping, dan mengejar para pelayan lain di penginapan. Mereka mulai melarikan diri ketika mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sayangnya, tidak mungkin mereka bisa berlari lebih cepat dari solitariate. Pertarungan di penginapan telah berakhir hampir sebelum dimulai. Sebagian besar pelayan tewas di tempat, tetapi beberapa yang ditangkap mengakhiri hidup mereka sendiri dengan memecahkan pil racun yang tersimpan di dalam gigi mereka. Mereka semua adalah tentara kematian. Delapan soliter tercengang. Siapapun yang memerintahkan tentara yang sudah mati seperti itu bukanlah kekuatan biasa. Siapa yang berani menargetkan kita? Kiyuhonglei dengan dingin mengeluarkan perintah. Cari area lain di dalam. Solitary Wind, Fire, dan Metal menuju keluar untuk mencari kedai. Mereka kembali dalam beberapa saat, menggelengkan kepala. Mereka tidak menemukan apa-apa. Kiyuhonglei mengamati sekelilingnya. Tamu-tamu penginapan lainnya telah melarikan diri, meninggalkan kekacauan besar. Dia mengerutkan kening. Lupakan saja, tidak ada gunanya mengejar mereka. Keluar dan beli makanan. Kami akan menyiapkan makanan kami sendiri dan beristirahat di sini untuk malam ini. Kami berangkat besok pagi. Apa? Kami masih tinggal di sini untuk malam ini. Suara solitary Wind dipenuhi dengan kekhawatiran. Bagaimana jika musuh kita menyerang lagi? Kiyuhonglei menggelengkan kepalanya. Saya tidak percaya mereka memiliki kemampuan untuk membuat langkah lain. Di luar sudah gelap, dan jika kita berangkat lagi, kita harus tidur di luar. Kita bisa memanfaatkan penginapan ini dan beristirahat. Ketika delapan soliter bubar, Zuan berkata dengan cemberut, Apakah Anda sudah mengetahui identitas penyerang kami? Kiyuhonglei tersenyum. Seharusnya aku yang menanyakan pertanyaan itu padamu. Sepertinya mereka telah berusaha keras untuk menyelamatkanmu. Menyelamatkan saya. Meskipun Zuan memiliki kecurigaan, dia tidak yakin. Tentu saja itu untuk menyelamatkanmu. Omong-omong, kedua wanita cantik itu tampaknya sangat peduli padamu. Mereka belum menyerah. Tidak, mereka seharusnya tidak punya waktu untuk memindahkan begitu banyak pria. Kemungkinan besar nona muda klan Sang yang merencanakan ini, gumam Kiyuhonglei pada dirinya sendiri. Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena aku baru saja melihat Sang Kian. Kiyuhonglei tersenyum. Jika dia tidak menyadarinya tiba-tiba, mereka mungkin sudah diracuni. Loyalitas raja, ya, sepertinya mereka cukup tangguh, berhasil mendapatkan racun yang begitu berharga. Sang Kian. Zuan mengerutkan kening. Apakah orang itu sengaja melakukannya? Dia mungkin mengungkapkan dirinya karena dia tidak ingin aku diselamatkan. Ekspresinya menjadi sangat gelap. Dia dan Sang Kian awalnya adalah musuh, jadi dia sudah tahu bahwa Sang Kian ingin membunuhnya. Tetapi jika Anda akan melakukannya, lakukanlah secara terbuka. Mengapa Anda harus menggunakan metode tercelah dan mengirim begitu banyak orang ke kuburan mereka? Ini membuat Zuan sangat marah. Bagaimanapun, dia berasal dari dunia yang beradab. Ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak orang mati demi dia, dan dia merasa tidak enak di dalam. Meskipun orang-orang ini telah mati di tangan delapan soliter, dia tidak menyalahkan mereka. Bagaimanapun, mereka memiliki misi mereka sendiri untuk dijalankan. Ini adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah, entah itu membunuh, atau dibunuh. Setiap orang harus mengandalkan keterampilan dan kemampuan mereka sendiri. Itu hanya cara itu. Namun, Sang Kian adalah orang yang harus disalahkan atas kematian ini. Niat membunuh yang serius melonjak dalam dirinya. Dia telah mengambil keputusan. Dia akan mengambil nyawa pria itu pada saat mereka bertemu lagi, apapun yang terjadi. Dia tidak akan lagi menunjukkan pertimbangan untuk Sang Hong. Butuh beberapa saat untuk akhirnya tenang. Ketika dia melakukannya, dia berkata dengan suara rendah, saya ingin meminta bantuan Anda. Selama itu dalam kemampuanku, tentu saja. Meskipun Kiyu Honglei telah menyadari perubahan mendadak dalam dirinya, dia tidak tahu apa yang memicu dia untuk bertindak dengan cara ini. Saya ingin mengubur orang-orang ini dan membiarkan mereka beristirahat dengan tenang. Dia melihat mayat-mayat yang berserakan di tempat itu. Nada suaranya sangat sedih. Kiyu Honglei merasa bermasalah. Aku tidak membawa pelayan bersamaku, dan aku tidak percaya delapan soliter akan bersedia melakukan itu. Zuan menggelengkan kepalanya. Iya, benar. Aku akan melakukannya sendiri. Mengapa? Kiyu Honglei agak terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Zuan melakukan ini. Meskipun saya tidak mengenal mereka secara pribadi, mereka mati saat mencoba menyelamatkan saya. Hanya ini yang bisa saya lakukan untuk mereka, kata Zuan pelan. Kiyu Honglei terdiam. Dia adalah orang suci dari sekte iblis, dan seseorang yang telah menikmati status tinggi sejauh yang dia ingat. Bahkan dalam dua tahun yang dia habiskan di Immortal Abode dalam misi penyamaran, dia memiliki pelayan yang tak ada habisnya, untuk diperintah sesuai keinginannya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia khawatirkan. Dia bukan satu-satunya di dunia yang seperti ini. Elit bangsawan dunia ini dan pembudidaya kuat lainnya tidak memahami konsep kesetaraan manusia. Banyak orang bahkan bukan manusia di mata mereka, hanya budak, pelayan, atau peon. Itulah mengapa dia tidak mengerti reaksi Zuan pada awalnya. Namun, saat dia melihat dia menggali kuburan satu demi satu di halaman belakang dan kemudian dengan hati-hati mengubur para prajurit yang sudah mati itu, sesuatu berubah dalam dirinya, dan dia sangat tersentuh. Maaf, Kiyu Honglei meminta maaf. Di satu sisi, orang-orang ini telah mati karena dia. Zuan menggelengkan kepalanya. Mereka ingin meracuni kalian semua, jadi tidak dapat dihindari bahwa kalian akan membunuh mereka. Itu sebabnya saya tidak menyalahkan Anda untuk itu. Sebaliknya, hanya ada satu orang yang harus disalahkan. Petik 2. Mereka berkata keluarga Sang, Pei Myanmar, dan Zheng dan melarikan diri untuk hidup mereka. Mereka tahu bahwa tidak mungkin mereka bisa mengalahkan sekte iblis sekarang setelah mereka terungkap. Ketika mereka akhirnya bersih, Sang Kin menatap Sang Kian dengan marah. Mengapa? Apa maksudmu? Kenapa? Sang Kian tampaknya berusaha terlalu keras untuk terlihat alami. Sang Kin berkata, jika Anda tidak menunjukkan diri Anda kepada Kiyu Honglei, mereka tidak akan pernah menyadari bahwa mereka sedang diracuni. Tidak akan ada kebutuhan bagi para prajurit yang sudah mati itu untuk mengorbankan diri mereka sendiri. Apakah Anda tahu berapa banyak yang diinvestasikan klan Sang kami untuk memelihara mereka? Petik 2. Ekspresi Sang Hong juga gelap. Klan Sang tidak begitu mapan seperti klan lainnya, dan mereka tidak memiliki banyak tentara kematian. Beberapa ini kurang lebih semua yang mereka miliki. Sang Kian berkata dengan tidak setuju, aku juga tidak menyangka ini akan terjadi. Bagaimana saya bisa tahu bahwa wanita Kiyu Honglei akan cukup tajam untuk memperhatikan saya? Pei Mian Man sangat marah. Apakah kamu melakukannya dengan sengaja? Anda ingin membunuh Zuan sejak awal? Petik 2. Mata Zeng dan menjadi sedingin es, memancarkan sedikit niat membunuh. Suara Sang Hong juga menjadi berat. Kian Er, kamu benar-benar mengecewakanku. Saya tidak peduli jika Anda ingin membunuh Zuan, tetapi apakah Anda harus melakukannya sekarang? Anda bahkan telah mengorbankan klan kami begitu banyak tentara yang mati. Menjadi ganas dan tanpa ampun adalah baik dan baik, tetapi kebodohan tidak bisa ditoleransi. Sang Kian meledak dengan marah. Baik-baik-baik, itu semua salahku. Karena kalian semua berpikir bahwa Zuan sangat hebat, maka jadikanlah dia kakakmu, dan jadikan dia anakmu. Saya sudah cukup. Dia berbalik dan lari. Sang Hong tanpa sadar mengambil langkah setelahnya, tetapi dia melepaskan gagasan itu. Sebaliknya, dia menghentikan Pei Myanmar dan Zeng dan dari mengejarnya juga. Sosok Sang Kian dengan cepat menghilang dari pandangan. Dia berlari dengan kecepatan penuh, semakin marah dia berlari. Dia berhenti di tepi tebing dan meneriakan kutukan pada Zuan, melampiaskan semua kemarahan dan frustrasinya. Anda telah berhasil mengendalikan Sang Kian untuk 999-999-999. Saat itu, dia mendengar suara wanita yang menyihir. Anak muda yang tampan, saya kira Anda tahu Zuan. Bab 486, siapa yang jahat? Sang Kian memutar kepalanya. Apakah dia begitu marah sehingga seseorang mendekatinya tanpa diketahui saat dia mengutuk Zuan? Namun, begitu dia melihat pendatang baru itu, dia segera menghela nafas lega. Itu adalah biarawati tawis setengah baya. Dia mengenakan jubah tawis kuning, dan memegang pengocok ekor kuda seputih salju di tangannya. Tampaknya salah untuk memanggilnya setengah baya. Wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan, namun tidak mungkin dia seorang wanita muda. Dia memancarkan aura kedewasaan yang tidak mungkin ditiru oleh seorang gadis muda. Dia tidak terlalu cantik, dan setidaknya lebih rendah dari Pei Myanmar dan Zheng Dan, tapi dia juga tidak bisa dianggap jelek. Dengan postur anggunnya, orang bahkan mungkin menganggapnya anggun. Saudari yang terhormat, apakah Anda berbicara kepada saya? Nada suara sang kian juga menjadi sopan. Lagi pula, pria secara tidak sadar berusaha mempertahankan citra yang baik di depan wanita cantik. Apakah kamu melihat orang lain di sini? Biarawati taw itu terkikik, tawanya menyimpan persona misterius. Sang kian merasa jantungnya berdetak kencang. Tawanya tidak bisa dianggap bermartabat, tapi juga tidak sembrono, rasanya sulit untuk dijelaskan. Mungkin dia bisa menyebutnya persona yang elegan. Pesona uniknya adalah sesuatu yang tidak dimiliki wanita muda. Ini adalah pengalaman baru baginya. Saudari yang terhormat, apakah Anda juga mengenal suan? Alih-alih kehilangan akal sehatnya, sang kian menjadi lebih waspada. Saya tidak. Namun, saya mendengar Anda mengutuknya dengan agak keras, jadi dia pasti bukan orang baik, kata Biarawati Daois itu. Sang kian merasakan kegembiraan terpancar di hatinya. Lagi pula, semua orang tampak terlalu bersemangat untuk memuji suan sekarang. Pemian Man menyukainya, tunangannya terpikat padanya. Yang paling sulit untuk diterima adalah bahwa ayah dan adik perempuannya bahkan telah berbicara untuknya berulang kali. Sang kian hampir menjadi gila. Sekarang dia akhirnya mendengar seseorang berbicara untuknya, dia dipindahkan ke ambang air mata. Saudari yang terhormat, Anda benar sekali. Suan itu benar-benar tercelah. Sang kian mengutuknya lagi. Apa yang dia lakukan sehingga membuatmu begitu kesal? Biara Wati Taois itu berkata dengan senyum ambigu. Mungkinkah dia telah mencuri istrimu? Bukan itu. Wajah sang kian memerah seluruhnya. Meskipun Zheng Dan dan Zuan tampaknya memiliki hubungan yang dekat, dia tidak percaya bahwa semuanya telah berkembang sejauh itu. Bagaimanapun, bahkan jika sesuatu telah terjadi di antara mereka, pria mana yang secara pribadi akan mengakui hal memalukan seperti itu. Dia benar-benar menyebalkan. Biara Wati Taois itu tersenyum dan berkomentar, jika Anda menganggapnya menjengkelkan, maka hadapi dia secara langsung. Mengutuknya di belakang sepertinya bukan sesuatu yang akan dilakukan pria yang gagah berani. Petik 2. Wajah sang kian memanas. Siapa bilang aku tidak melakukannya? Aku baru saja gagal, itu saja. Untuk menghentikannya dari mengorek lebih jauh, dia dengan cepat bertanya, mengapa kamu ada di sini, saudari yang terhormat? Gunung-gunung ini cukup berbahaya, dan ada banyak binatang buas berkeliaran. Bahkan jika kamu bertemu dengan manusia lain, kemungkinan besar mereka adalah bandit. Biara Wati Taois itu menghela nafas. Orang-orang seperti saya harus menempuh jalan kami sendiri untuk mendapatkan kebijaksanaan, jadi kami dipanggil untuk menjelajahi pegunungan ini. Saya beruntung sejauh ini, dan belum pernah bertemu dengan binatang buas. Adapun bandit, aku ingin tahu apakah kamu salah satunya. Sang kian menjulurkan dadanya dan menyatakan dengan cepat, tentu saja tidak. Saya sebenarnya adalah pejabat pengadilan yang bertugas menangkap penjahat. Petik 2. Oh, ekspresi aneh melintas di mata Biara Wati Taois itu. Jadi kamu adalah seorang perwira militer. Saya minta maaf atas ketidak sopanan saya. Sang kian sangat gembira mendengar pujiannya. Dia tiba-tiba menemukan wanita ini jauh lebih cantik. Siapa yang peduli dengan Zheng Dan, atau Pei Mian Man. Anda berdua dapat mengacaukan. Hormon-hormon dalam dirinya mulai bergejolak. Dia dengan cepat berkata, Saudari yang terhormat, kemana tujuanmu? Saya bisa menemani Anda jika Anda membutuhkan perlindungan. Petik 2. Kamu, melindungiku. Tatapan aneh kembali muncul di matanya. Tentu saja, Anda mungkin tidak mengetahuinya dari melihat saya, tapi saya ahli peringkat ke-6. Para bandit dan binatang buas itu bukan tandinganku. Sang kian melanjutkan bualannya. Dia harus meyakinkan wanita ini bahwa dia kuat dan mendapatkan sisi baiknya. Peringkat ke-6. Kamu sangat kuat. Biarawati Taois itu menutup mulutnya karena terkejut. Sebenarnya, ayahku lebih kuat. Dia seorang kultifator di puncak peringkat ke-8. Sang kian ingin melebih-lebihkan dan mengatakan bahwa dia berada di peringkat ke-9, tetapi dia tidak memiliki kepercayaan diri. Biarawati Taois itu tertawa. Tuan muda, sepertinya kamu berasal dari keluarga yang cukup terhormat. Sang kian sangat senang dengan dirinya sendiri. Siapa yang tahu berapa banyak putri terhormat yang diarayu selama bertahun-tahun hanya dengan mengandalkan klannya yang luar biasa dan statusnya sendiri. Biarawati Taois seperti dia yang terbiasa hidup sederhana dan hemat bukanlah tantangan sama sekali. Kau masih belum memberitahuku kemana kau akan pergi. Jika Anda bepergian jauh, saya bisa menemani Anda. Petik 2 Dia sudah membuat keputusannya. Tidak peduli tujuannya, dia akan mengatakan bahwa itu adalah jalan baginya. Dia akan menemaninya dan mendekatinya. Untuk seseorang dengan pesona dan keterampilannya, itu akan menjadi jalan-jalan di taman. Adapun ayah dan adik perempuannya, dia tidak ingin kembali kepada mereka hanya untuk dianiaya lagi. Paling buruk, dia hanya akan bersatu kembali dengan mereka di ibu kota. Dia tanpa sadar menatap wanita itu. Dia samar-samar bisa melihat garis anggunnya bahkan melalui jubahnya yang longgar. Meskipun wanita ini tidak secantik Pei Myanmar dan Zhengdan, dia memiliki daya pikat yang kuat yang membuatnya ingin menghancurkannya. Jantungnya mulai berdetak kencang saat dia memainkan berbagai adegan di benaknya. Biarawati Taois itu sepertinya merasakan gairah yang membara di matanya. Dia memandangnya sebelum berkata, saya akan pergi ke kota kecil di sana. Apakah itu di sepanjang jalan? Tuan Muda. Petik 2. Aku baru saja di sana. Anda dapat mengandalkan saya. Mata Sang Kian berbinar. Oh, bukankah saya akan mengganggu Tuan Muda jika saya membuat Anda kembali? Biarawati Taois itu tampak sedikit malu. Tidak masalah. Jaraknya tidak begitu jauh. Saat dia mengatakan ini, Sang Kian tiba-tiba teringat anggota Sekte Iblis, yang membuatnya terdiam. Saya menyarankan Anda untuk tidak pergi ke sana sekarang. Para iblis dari Sekte Iblis itu mungkin belum pergi. Iblis dari Sekte Iblis, matanya bergerak ke kiri dan ke kanan. Oh, Zuan yang kamu kutuk itu, apakah dia ada di sana? Sang Kian berkata, dia, dia bertahan begitu lama berkat keberuntungannya. Tapi sekarang dia jatuh ke tangan Sekte Iblis, dia tidak akan hidup lebih lama lagi. Biarawati Taois itu mengangguk. Saya mengerti. Kalau begitu aku harus bergegas. Sang Kian tercengang. Saudari yang terhormat, apakah Anda tidak mendengar apa yang baru saja saya katakan? Biarawati Taois itu berkata sambil tertawa kecil. Ya, tapi Anda luar biasa, bukan, Tuan Muda. Kau bisa melindungiku, kan? Aku yakin iblis-iblis dari Sekte Iblis itu bahkan tidak layak disebut. Tentu saja. Sang Kian tertawa canggung. Silahkan lewat sini. Setelah mereka berjalan beberapa saat, Biarawati Taois itu tiba-tiba berhenti. Sepertinya kita berjalan ke arah yang salah. Sang Kian menatapnya. Tentu saja itu arah yang salah. Apakah Anda pikir saya bodoh? Saya akhirnya berhasil melarikan diri dari cengkeraman Sekte Iblis. Mengapa saya harus kembali? Saya tahu jalan pintas yang sedikit lebih cepat. Ketakutan merayap ke dalam suara Biarawati Daois itu. Tuan Muda, tolong jangan menipu saya. Jalan ini membawa kita semakin jauh. Bagaimana jika kita bertemu dengan beberapa orang jahat? Sang Kian tertawa dan berkata, Aku di sini untuk melindungimu. Bukan. Biarawati Tao itu berkedip. Tapi bagaimana jika Tuan Muda itu juga orang jahat? Napas Sang Kian tercekat di tenggorokannya. Sebelum dia bisa memberikan jawaban, Biarawati Taois itu tertawa terbahak-bahak. Aku hanya bercanda denganmu. Tuan Muda, Bagaimana mungkin orang sepertimu menjadi orang jahat? Sang Kian tertawa. Tapi tentu saja. Tapi tentu saja. Saat mereka berjalan sedikit lagi, Sang Kian tiba-tiba berkata, Aku bertanya-tanya. Karena aku mengawalmu dan menawarkan perlindunganku, Bagaimana kamu siap untuk membalasku? Biarawati Taois itu tersenyum dan berkata, Apa yang ada dalam pikiranmu, Tuan Muda? Melihat keceriaan dalam ekspresinya, Sang Kian tidak bisa lagi menahan diri. Dia segera menariknya lebih dekat dengannya. Aku menginginkanmu, Tentu saja. Biarawati Taois itu menjadi pucat, Dan dia dengan cepat mendorongnya menjauh. Tuan Muda, Tolong jangan seperti ini. Sang Kian tertawa terbahak-bahak. Kamu tidak perlu melanjutkan aksinya. Saya juga tidak berpikir Anda seorang Biarawati Taois yang tepat, Karena Anda telah menggoda saya selama ini. Mengapa kita tidak langsung ke intinya saja? Ayo tidur bersama. Seperti yang saya harapkan, Tuan Muda adalah orang jahat, katanya. Sang Kian hanya menganggap ini sebagai lelucon, Dan tertawa puas. Sayangnya, Kamu terlambat menyadarinya. Tiba-tiba, Dia mengerutkan kening, Karena adiknya tidak bereaksi sama sekali. Ada yang tidak beres. Mengingat pengalaman masa lalu saya, Dengan keindahan yang begitu indah di tangan saya, Itu seharusnya mengarah ke langit. Ekspresi aneh tiba-tiba muncul di wajah Biarawati Taois itu. Sepertinya kamu melupakan sesuatu, Tuan Muda. Apa itu? Sang Kian tercengang. Suasana hati yang aneh telah jatuh. Bagaimana jika aku orang jahat? Biarawati Taois itu menyeringai. Bibir merahnya yang memikat tiba-tiba terbelah menjadi enam mulut penghisap darah yang mengerikan. Sang Kian hampir melompat keluar dari kulitnya. Dia ingin pergi, Tetapi tidak ada cara baginya untuk melakukannya. Lengan lembut itu mencengkramnya seperti catok. Dia menyaksikan dengan neri ketika enam mulut yang menakutkan itu menempel di lehernya. Teguk, Teguk, Teguk. Darahnya dengan cepat tersedot. Sang Kian dengan cepat merasakan tubuhnya menjadi sedingin es. Perasaan mati rasa menyebar keluar dari lehernya, Dan dia perlahan berhenti merasakan sakit. Untungnya, Naluri bertahan hidupnya mengingatkannya untuk berjuang dengan semua yang dia miliki. Sayangnya, Dia dengan cepat tumbuh semakin lemah. Dia menemukan dengan waspada bahwa lengannya mulai mengerut pada tingkat yang terlihat, Dengan cepat menghilang sampai hanya lapisan tipis kulit yang melilit tulang. Kegelapan menelannya. Bab 487, Suk Siksin. Beberapa saat kemudian, Biarawati Taois yang puas membuang Mumi Sang Kian ke samping. Enam mulut penghisap darahnya perlahan ditarik, Kembali menjadi bibir merah yang lembut dan berkilau. Bisa jadi lipstick menodai bibir itu merah, Tapi bisa juga darah. Biarawati Taois itu menjelat bibirnya dengan ekspresi mabuk. Esensi darah seorang pria muda rasanya sangat enak. Tapi sepertinya ada yang tidak beres. Mengapa rasanya dia kekurangan energi maskulin? Seharusnya tidak demikian. Dia memiliki yang begitu besar, Bagaimana mungkin dia kurang. Dia berdiri di sana dalam keadaan linglung untuk sementara waktu, Bingung tentang apa yang terjadi. Pada akhirnya, Dia masih tidak bisa menebaknya. Lupakan, Menemukan Zuan masih merupakan hal yang paling penting. Dia berbalik dan berubah menjadi nyamuk kecil yang tak terhitung jumlahnya. Awan hitam menghilang kekejauhan. Beberapa saat kemudian, Suara sangkin melayang dari dekat. Hah! Suara itu datang dari sini sebelumnya. Kemana dia pergi? Setelah ayah dan putri klansang menghentikan Pemian Man dan Zeng Dan, Mereka menghibur mereka, Berjanji akan terus membantu mereka menyelamatkan Zuan. Baru kemudian kemarahan mereka sedikit meredah. Sang Hong kemudian menjadi khawatir tentang keselamatan putranya. Mereka berada di kedalaman pegunungan, Dan sangat mungkin dia akan bertemu dengan seseorang dari sekte iblis. Karena itu, Mereka semua bergegas ke arah yang diambil sangkian. Mereka telah mencari-cari sebentar ketika mereka tiba-tiba mendengar jeritan menyedihkan, Dan segera bergegas ke arah itu. Kelopak mata Sang Hong berkedut. Dia semakin khawatir. Tangisan kakakmu agak keras. Dia jelas dalam bahaya besar. Jika kita tidak segera menemukannya, Mungkin sudah terlambat. Zeng Dan mengerutkan kening. Apa kamu yakin? Dia memiliki tingkat kultivasi yang baik. Dia harus bisa menahan dirinya bahkan jika dia bertemu dengan seseorang yang tangguh. Saya harap itu masalahnya, Jawab Sang Hong, Tetapi dia tidak bisa menghilangkan firasatnya. Sang Kin tiba-tiba menjerit. Apa yang salah? Semua orang bergegas ke tempat dia berada. Wajah Sang Kin pucat. Dia menunjuk ke samping. Ada mayat kering di sana. Mayat kering. Suara Sang Hong semakin rendah. Ada beberapa pemulung yang berkeliaran di kedalaman gunung ini. Tidak aneh jika ada mayat kering di sekitar area tersebut. Ayo cepat dan temukan kakakmu. Petik 2. Oke, Sang Kin mengangguk, Dan melanjutkan pencariannya. Sang Hong berjalan ke tempat dia berdiri. Dia telah merencanakan untuk memberikan pandangan sekilas pada mayat itu, Tetapi seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar, Dan kakinya tampak menyerah. Zheng Dan dengan cepat mendukungnya. Tuan Sang, ada apa? Sang Hong mengarahkan jarinya yang gemetar ke mayat yang mengering. Itu, pakaian itu, Bukankah mereka tampak agak akrab? Zheng Dan melihat ke atas, Dan jantungnya tiba-tiba mulai berpacu. Mereka sepertinya seperti yang dikenakan Zuan sebelumnya. Wajahnya menjadi pucat. Tidak ada hal lain di pikiran Sang Hong. Dia berlutut dan mengangkat mayat itu. Ketika dia melihat wajah mayat itu, Dia berteriak kesakitan. Semburan darah menyembur keluar dari mulutnya. Meskipun Sang Kian telah tersedot kering sampai hanya kulit dan tulang yang tersisa, Dia masih bisa samar-samar melihat penampilannya. Zheng Dan melihatnya juga. Dia lega bahwa itu bukan Zuan, Tetapi dia tidak bisa menahan perasaan sedih, Mengetahui bahwa itu adalah Sang Kian. Bagaimanapun, Mereka telah bertunangan untuk sementara waktu, Dan mereka memiliki banyak percakapan sebelumnya. Meskipun dia membenci kenyataan bahwa dia terus menargetkan Zuan, Melihat dia menemui akhir yang tragis meninggalkannya dengan jaringan emosi yang rumit. Sang Kian kembali ketika dia menyadari ada sesuatu yang salah. Dia juga melihat wajah mayat dengan jelas dan menangis sedih. Wajahnya benar-benar pucat. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa kakaknya yang kuat dan bersemangat akan berakhir seperti ini. Pei Mian Man berjalan mendekat. Dia mengerutkan kening ketika melihat penampilan Sang Kian. Dia belum pernah melihat kematian seperti itu sebelumnya. Siapa yang melakukan ini? Sang Hong berkata dengan gigi terkatuk. Kebencian membakar jauh di dalam tulangnya dan merembes keluar melalui matanya. Sang Kian adalah putra satu-satunya. Tidak mungkin dia bisa menghasilkan yang lain, Mengingat usianya. Dengan kematian Sang Kian, Dia tidak memiliki penerus lagi. Dalam sekejap, Semua usahanya dalam hidup ini tampak sama sekali tidak berarti. Bahkan selama di penjara, Dia tetap mempertahankan akalnya tentang dia. Dia yakin bahwa dia akan mampu bangkit kembali. Namun, Tidak peduli berapa banyak skema yang bisa dia buat, Dia masih tidak berdaya ketika harus membawa putranya kembali. Satu-satunya hal yang membuatnya bertahan sekarang adalah keinginannya untuk membalas dendam. Dia harus membunuh orang yang telah membunuh putranya. Pei Mian Man menjawab, Kami tidak melihat siapapun ketika kami melihat-lihat sebelumnya. Diam-diam dia bersyukur bahwa dia dan Zheng dan telah bertahan dengan mereka selama ini. Jika tidak, Mengingat permusuhan mereka sebelumnya, Sang Hong mungkin akan mengejar mereka. Ayah, Sang Kian segera berjalan untuk mendukungnya, Matanya dipenuhi air mata. Dia juga sedih melihat kakaknya meninggal begitu menyedihkan. Dengan susah payah, Sang Hong mengesampingkan kesedihannya. Tubuhnya gemetar saat dia berlutut di samping mayat putranya dan mulai memeriksa penyebab kematiannya. Pada saat ini, Dia bukan lagi gubernur kota Brightmoon yang licik dan tak terduga. Sebaliknya, Dia hanyalah penatua yang menyedihkan dan berduka. Sang Kian membantu ayahnya keluar. Tangannya gemetar saat mereka mengulurkan tangan untuk menyentuh mayat kakaknya, Meskipun tidak jelas apakah itu karena kesedihan atau kemarahan. Mereka berdua memeriksa mayat itu sebentar, Lalu Sang Kian berkata dengan bingung, Ayah, Aku tidak melihat ada luka di tubuh kakak. Luka kecil di leher Sang Kian sulit dideteksi, Karena hanya ada lapisan kulit yang menutupi tulangnya. Kenapa tidak ada luka? Sang Hong bergumam pada dirinya sendiri. Dia juga tidak mengerti bagaimana putranya meninggal. Dari kejauhan, Mereka mendengar suara derap kaki kuda, Semakin dekat. Sang Hong mengangkat kepalanya. Apakah para penyerang telah kembali? Bahkan Pemian Man dan Zheng dan menjadi penasaran. Mereka berada di hutan belantara, Mengapa ada orang berkuda? Mereka mendongak dan dibutakan oleh Hamparan cahaya kuning yang berkilauan. Hanya ketika mereka menyipitkan mata mereka melihat Bahwa itu memang sekelompok pasukan kavaleri, Dan kebanyakan dari mereka mengenakan baju besi emas. Ekspresi mereka sangat serius. Zheng dan menghela nafas kagum. Tentara Jubah Merah Kelancu tampak baginya Sebagai elit dari para elit, Tetapi tekanan yang diberikan oleh pasukan kavaleri ini Bahkan lebih kuat daripada tentara Jubah Merah. Ekspresi Sang Hong berubah. Tentara Harimau Cerah Harimau Cerah Kebingungan Zheng dan tampak jelas. Pemian Man juga terkejut, Tetapi dengan cepat menjelaskan, Kamu bukan dari ibu kota, Jadi kamu mungkin tidak tahu tentang ini. Pasukan Harimau Cerah adalah pasukan pribadi putra surga. Mereka beroperasi secara ketat di bawah komando tunggal kaisar. Zheng dan terkejut. Apakah kamu mengatakan bahwa kaisar telah datang secara pribadi? Sang Kin menggelengkan kepalanya. Belum tentu. Mengingat bagaimana keadaannya sekarang, Bagaimana mungkin yang mulia meninggalkan ibu kota. Dia mungkin mengirim aju dan terpercaya. Petik 2 Ketika pasukan ini mendekat, Mereka akhirnya bisa melihat penampilan orang-orang di depan. Selusin pria di bagian paling depan bersulam unikon di pakaian mereka, Dan mengenakan topeng logam yang keras. Ini adalah gambar yang mereka tidak bisa lebih mengenalnya. Utusan Bordir Pikiran yang sama terlintas di benak mereka pada saat yang bersamaan. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa utusan bersulam ini mengenakan pakaian dengan warna yang berbeda dari orang-orang yang mengawal mereka sebelumnya, Dan sepertinya terbuat dari bahan yang lebih berkualitas. Orang-orang ini pasti peringkatnya lebih tinggi. Yang paling mengejutkan, Pakaian pria di paling depan berbeda dari yang lain. Pakaiannya diwarnai merah tua, Dan desain pada pakaiannya ditenun dari sutra emas. Tidak ada topeng yang menutupi wajahnya, Membuatnya benar-benar terbuka. Dia adalah seorang pria parubaya. Kulitnya benar-benar putih, Seolah-olah tidak pernah melihat matahari. Bersama dengan matanya yang tajam seperti elang, Itu membuat ekspresinya tampak sangat suram. Dia memancarkan aura dingin dan dingin. Suksi Cixin Ekspresi pahit menyebar di wajah Sang Hong. Dia tidak pernah berharap bahwa pria ini akan muncul. Tetesan keringat halus menutupi alis Pai Mian Man. Dia berkata pelan kepada Zheng Dan, Orang ini adalah komandan kepala utusan bordir, Suzi Cixin. Dia tidak seperti pemimpin kecil Huang Hui Hong itu. Sebaliknya, Dia memimpin semua utusan bordir. Kultifasinya dalam dan tak terukur. Dia telah menjatuhkan bangsawan dan pejabat Yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Penampilannya bahkan bisa membuat anak-anak berhenti Menangis di malam hari. Suara seorang wanita yang jelas dan lembut berbicara. Manusia Pai Mian Man memandang ke arah kelompok itu Dengan tidak percaya. Dia melihat sosok yang akrab dan cantik, Dan jawabannya diwarnai dengan sedikit ketidakpercayaan. Cuyang Bab 488, Balapan Iblis Ini adalah wanita cantik dengan gaun panjang berwarna biru es. Rambut panjang berkibar di belakang sosoknya yang indah. Siapa lagi ini selain Cuyang? Ada terlalu banyak orang sebelumnya, Dan mereka semua mengenakan helm yang mempesona, Jadi tidak ada yang memperhatikannya. Zheng Dan menghela nafas dalam hati ketika dia melihat penampilannya yang luar biasa. Tidak heran Ahzurela mengorbankan dirinya untuk kelancu. Tapi memikirkan kembali, Dia juga menawarkan dirinya ke sekte iblis demi dirinya, Dan dia melindunginya dengan menempatkan dirinya dalam risiko berkali-kali. Ini membuatnya tersenyum hangat. Sangkin menatap wanita bergaun panjang itu dalam keadaan pingsan. Dia mendengar tentang kecantikannya sepanjang waktu di ibu kota. Benar saja, ketika dia benar-benar bertemu orang ini, Dia adalah wanita yang sangat cantik. Tidak heran begitu banyak tuan muda mengejarnya, Dan bahkan kakak laki-lakinya tampaknya sangat menyayanginya. Ketika dia memikirkan kakak laki-lakinya, Hidungnya berkerut kesakitan. Dia hampir menangis lagi. Cuyang, mengapa kamu bersama mereka? Pei Mian Man menatapnya dengan bingung. Cuyang turun dari kuda dan tiba di sisinya. Saya mendengar tentang urusan kelancu dari ibu kota, Dan kemudian bergegas ke arah kota Bright Moon. Kemudian, saya mendengar bahwa sesuatu terjadi pada Zuan, Dan saya kebetulan bertemu dengan Komandan Zuxi, Jadi saya memutuskan untuk bepergian dengan mereka. Bagaimanapun, mereka memiliki akses ke informasi yang lebih baik, Jadi akan lebih mudah untuk menemukan Zuan. Jadi itulah yang terjadi. Pei Mian Man tahu bahwa Zuxi Cixin itu misterius. Jika bukan karena reputasi luar biasa Cuyang di ibu kota, Dia tidak akan memberikan waktu kepada orang normal. Bagaimana denganmu? Apa yang kamu lakukan di sini? Cuyang mengedipkan matanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku. Pei Mian Man baru saja akan menjawab ketika dia merasa sedikit terdiam. Bagaimana dia harus menjawab? Apakah kamu datang untuk menyelamatkan Zuan? Cuyang sepertinya sudah menebak pikirannya. Dia bertanya padanya sambil tersenyum. Pei Mian Man menyuarakan konfirmasinya dengan hati nurani yang bersalah. Bukankah kita teman baik? Anda tidak berada di Bright Moon City ketika semua itu terjadi, Jadi bagaimana saya bisa tidak melakukan apa-apa? Men, terima kasih banyak. Cuyang tidak bisa menahan diri untuk tidak meraih tangannya Dan mengatakan ini dengan suara tergerak. Dia benar-benar mengalami roller coaster emosi selama periode ini, Dan tidak ada seorang pun yang bisa dia ajak bicara. Sekarang dia mengetahui bahwa teman dekatnya membantunya selama ini, Dia langsung merasa hangat di dalam. Cuyang, kamu terlalu sopan. Inilah yang harus saya lakukan. Pei Mian Man merasa semakin canggung semakin dia berkata, Apakah saya benar-benar melakukan sesuatu yang baik? Ah, untuk apa aku merasa bersalah? Klancu sudah menulis surat cerai di Klancu, Jadi mereka bahkan bukan suami istri lagi. Pei Mian Man, Mengapa kamu bertingkah seperti nyonya yang tertangkap? Ini sangat mengganggu. Pei Mian Man merasa menyesal ketika dia memikirkan hal-hal ini. Tapi sepertinya agak terlambat untuk mengubah nada suaranya sekarang. Komandan utusan bordir di samping berkata pada saat ini, Tuan Sang, apakah Anda semua keluar? Saya tidak mengharapkan pria yang setia dan berbakti Seperti Tuan Sang berani melakukan sesuatu yang begitu memalukan. Petik 2 Suaranya sama dinginnya dengan penampilannya. Semua orang bergidik ketika mendengarnya. Sang Hong menjawab dengan suara berat, Yang rendah hati ini melapor kepada Tuan Suksi. Kami tidak pecah, Melainkan kelompok kami diserang oleh tentara pemberontak. Kemudian, Dark Elf dan Sekte Iblis menyerang kami. Orang-orang yang mengawasi kita semua sudah mati. Komandan Huang Hui Hong membuka segel kami Agar kami tidak jatuh ke tangan mereka. Huang Hui Hong meninggal. Mata Zuxi Cixin menyipit. Sulit untuk mengatakan apa yang dia rasakan saat ini. Benar, Sang Hong terbatuk. Sang Kin kemudian menjelaskan situasi di tempatnya. Cash Warrior Ding Ran, Bagus, sangat bagus. Zuxi Cixin tertawa dingin. Semua orang mengira dia akan mencoba membalas dendam untuk Huang Hui Hong, Tetapi siapa yang mengira bahwa dia akan menoleh keutusan bordir lainnya dan berkata, Apakah kalian semua mendengar apa yang mereka katakan? Huang Hui Hong terbunuh dengan mudah karena dia tidak kompeten. Jika kalian semua ingin berumur panjang, Maka lebih baik kalian berkultivasi dengan keras setiap hari. Berkultivasi, berkultivasi, dan terus berkultivasi. Zeng Dan dan gadis-gadis lain terkejut. Pria ini sangat tidak berperasaan. Mungkinkah semua utusan bordir seperti ini? Dipahami, utusan bordir itu sangat disiplin. Mereka tidak mengeluarkan suara lain setelah mengucapkan kata ini. Zuxi Cixin menganggup puas, Lalu dia berbalik untuk melihat Pei Myanmar. Kamu gadis yang lahir dari selir dari klan Pei. Pei Myanmar merasa tidak enak di dalam, tetapi dia tidak menunjukkannya di permukaan. Dia hanya bisa menjawab, Ya, yang rendah hati ini adalah Pei Myanmar. Sepertinya kamu ingin menyelamatkan Suan. Apakah Anda mencoba melepaskan seorang tahanan dengan paksa? Zuxi Cixin menatapnya dengan dingin. Pei Myanmar merasa seolah-olah dia dilemparkan ke dalam rumah es di bawah tatapan ini. Dia tidak bisa mengumpulkan niat sedikitpun untuk memberontak. Dia merasa sulit untuk mengumpulkan pikirannya untuk membentuk kalimat yang tepat. Cucu Yan segera berbicara dari samping. Tuan Zuxi, kami memilih kata-kata yang salah sebelumnya. Dia adalah temanku, jadi dia datang untuk melindungi Suan setelah mengetahui bahwa berbagai kekuatan bersekongkol melawan yang mulia. Zuxi Cixin mendengus, oh, dan menolak berkomentar. Dia mengalihkan pandangannya setelah beberapa saat. Pei Myanmar merasa jauh lebih santai ketika dia tidak lagi ditatap. Dia terkejut. Selalu ada desas-desus bahwa kultifasi Zuxi Cixin dalam dan tidak terukur, tetapi sepertinya dia bahkan lebih tangguh daripada yang dikatakan rumor. Zuxi Cixin menatap Sang Kin. Lalu bagaimana dengan Nona Sang? Apakah Anda memiliki niat untuk membebaskan ayah dan saudara laki-laki Anda? Petik 2 Sang Kin sekarang berada di bawah tekanan yang sama yang baru saja dihadapi Pei Myanmar. Sang Hong dengan cepat berbicara menggantikannya. Wanita muda itu mendengar bahwa seseorang mungkin bertindak melawan kita, jadi dia datang karena khawatir akan keselamatan kita. Dia pasti tidak punya niat untuk melepaskan tahanan. Petik 2 Lalu menurut apa yang dikatakan Tuan Sang, sepertinya Nona Sang tidak percaya bahwa pengadilan dapat melindungi tahanan mereka sendiri. Zuxi Cixin mendengus. Sang Kin mengutuk dalam hati. Kalian sudah gagal, oke. Tapi tidak mungkin dia mengatakan itu dengan lantang. Tentu saja saya mempercayai pengadilan, tetapi saya masih mengkhawatirkan keluarga saya. Itu sebabnya saya datang ke sini untuk melihatnya. Petik 2 Apapun, saya tidak akan mengorek lebih jauh dengan pertimbangan bahwa ini karena berbakti. Zuxi Cixin menatap Sang Hong dengan dingin. Tuan Sang, apakah Anda akan mengikuti kami dengan patuh, atau Anda akan menentang kami? Wajah Sang Hong memucat. Dia segera menangkupkan tangannya dan berkata, saya tidak berani menyusahkan Panglima. Aku diam-diam akan membiarkan diriku ditangkap. Namun, sebelum ini, Tuan tolong bantu saya membalas dendam untuk putra saya. Petik 2 Dia memahami situasinya saat ini dengan baik. Dia terluka parah, dan bahkan jika dia dalam performa terbaik, dia bukan tandingan lawan yang begitu kuat. Karena itu, tidak mungkin dia memiliki pikiran untuk membalas dendam. Sang Kian Apa yang terjadi padanya? Zuxi Cixin terkejut. Dia tidak melihatnya di manapun. Sang Hong menatap mayat yang mengering di tanah dengan tatapan sedih. Putra saya terluka dan meninggal dengan kematian yang tragis. Sayangnya, saya bahkan tidak tahu siapa pembunuhnya. Zuxi Cixin memperhatikan mayat di semak-semak saat ini. Matanya menyipit, dan kemudian dia melompat dari kudanya. Dia berjongkok di dekat mayat itu dan memeriksanya. Pada akhirnya, dia berkata dengan suara serius, ini dilakukan oleh ras darah. Perlombaan darah. Sang Hong tertegun, tetapi dia dengan cepat bereaksi. Bukankah ras darah sudah lenyap selama berabad-abad setelah kekalahan mereka? Zuxi Cixin memeriksa luka di lehernya dan berkata dengan suara serius, sepertinya kaisar iblis belum sepenuhnya menyerah untuk dikalahkan. Dia mulai berterhadap tanah kami sekali lagi. Ekspresi para wanita di sini semuanya tercengang. Mereka adalah siswa berbakat dari akademi masing-masing, jadi mereka secara alami menyadari sejarah terkait. Di masa lalu, ketika manusia bertarung melawan ras asing, yang disebut ras asing sebenarnya adalah ras fin. Di mata orang normal, iblis, elf, dark elf, bismen, dan bahkan naga semuanya secara kolektif dikenal sebagai ras fin. Tetapi pembudidaya dari klan terkemuka tahu bahwa ras ini dan ras pure fin berbeda. Ras fin adalah yang paling kuat, sementara ras ini semua mengikuti kaisar fin. Di dunia ini, semua jenis hewan, tumbuhan, dan bentuk kehidupan lainnya memiliki kesempatan untuk berkultivasi dan menjadi iblis. Bahkan beberapa benda mati, jika diberi kesempatan, bisa menjadi iblis dan berubah menjadi bentuk manusia. Tentu saja, ini adalah iblis non-bawaan. Sangat sulit bagi mereka untuk berhasil. Ada kelompok lain dari ras fin yang lahir alami yang tidak perlu berkultivasi untuk menjadi iblis, dan kekuatan dalam darah mereka sudah cukup untuk melahirkan tubuh berbentuk manusia. Ras darah adalah cabang unik dari ras fin. Sifat utama mereka adalah mereka bertahan hidup melalui penghisapan darah. Bentuk aslinya bermacam-macam, seperti kelelawar, lintah, dan nyamuk. Bahkan iblis besar lainnya dalam ras fin takut pada mereka. Bab 489, menang-menang. Sang Hong sangat patah hati. Tidak ada darah buruk antara putraku dan ras darah, mengapa mereka membunuhnya? Zuxi Cixin menjawab, anggota ras darah membunuh tanpa alasan. Lupakan manusia sejenak, bahkan jika mereka bertemu dengan iblis yang terisolasi, sifat haus darah mereka akan mendorong mereka untuk membunuh. Petik 2. Sang Hong akhirnya mengerti apa yang terjadi. Itu hanya nasib buruk bahwa putranya kebetulan bertemu dengan seseorang dari ras darah. Tapi mengapa seseorang dari ras darah muncul di sini? Sang Kin bertanya sambil menggigit bibir merahnya. Mereka mungkin tidak ingin yang mulia mendapatkan kehidupan abadi. Karena kaisar iblis telah bergerak, saya perlu menghubungi yang mulia secepat mungkin, kata Zuxi Cixin. Sang Hong menjawab, saya ingin membalaskan dendam putra saya terlebih dahulu sebelum saya menyerahkan diri. Saya harap Tuhan Zuxi dapat menunjukkan kelonggaran kepada saya. Petik 2. Tidak, jawab Zuxi Cixin dengan dingin. Aku bertugas menangkap kalian semua dan membawa kalian ke pengadilan, dan aku tidak bisa membiarkan kalian pergi. Selain itu, kamu terluka parah sekarang, dan kamu tidak akan menjadi tandingan si pembunuh bahkan jika kamu bertemu dengan mereka. Anda hanya akan membuang hidup anda. Ria, kunci dia. Petik 2. Dalam sekejap, tangannya diikat dengan rantai khusus. Saat dia merasakinya ditahan, Sang Hong tahu bahwa semua harapan balas dendam hilang, dan kesedihan menguasainya. Ayah, Sang Kin melihat air mata di mata ayahnya. Di dalam hatinya, ayahnya selalu menjadi sosok yang heroik. Dia selalu sangat tajam, dan berada di dekatnya selalu memberinya perasaan aman. Kapan dia pernah melihatnya begitu tidak berdaya? Zuxi Cixin mengerutkan kening ketika dia melihat kesedihan pada ayah dan anak perempuannya. Tuan Sang, tidak perlu khawatir. Karena monster ras iblis telah muncul, aku akan membantumu menyingkirkan mereka jika kita bertemu dengan mereka. Rasa syukur menggenang di dalam Sang Hong. Terima kasih, Tuan Zuxi. Zuxi Cixin mengangguk, lalu memerintahkan anak buahnya untuk mengikat Zheng dan juga. Dia jelas telah melakukan pekerjaan rumahnya, dan tahu bahwa dia adalah menantu perempuan dari klan Sang dan salah satu tahanan yang telah ditahan. Zheng dan tahu bahwa perlawanan itu sia-sia dihadapan begitu banyak pembudidaya. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain melirik Pei Mian Man dan Cu Cu Yan. Ada beberapa hal yang tidak bisa dia katakan. Pei Mian Man tersenyum. Dia tahu apa yang dia pikirkan, dan mengiriminya transmisi suara. Jangan khawatir, kami pasti akan menyelamatkan Ah Su. Zheng dan menghela nafas lega. Bibirnya gemetar saat dia diam-diam berkata, Terima kasih. Pei Mian Man mengangguk ke arahnya. Ada apa dengan Su An? Bagaimana dia bisa membuat begitu banyak gadis peduli padanya? Bahkan saya di sini mencoba untuk menenangkan istrinya, demi dewa. Setelah mengamankan kedua penjahat itu, Zuxi Cixin bertanya, Di mana Su An? Dia ditangkap oleh santo wanita dari sekte iblis dan delapan soliter mereka. Dia berada di penginapan kota terdekat sebelumnya. Upaya kami sebelumnya untuk membebaskannya gagal, Jadi saya tidak tahu seperti apa situasinya sekarang, Jawab Pei Mian Man. Untuk menyelamatkan Su An, Mereka tidak punya pilihan selain mengandalkan kelompok ini. Jika semuanya berjalan lancar, Dia akan mencoba menyelamatkan Su An selama kekacauan nanti. Bagaimana dengan Raja Liang dan Liu Yao? Zuxi Cixin bertanya. Mereka diserang oleh pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Lusanyuan, Jawab Sang Kin. Mereka memerintahkan utusan bordir untuk melarikan diri bersama Su An dan tahanan lainnya. Saya tidak tahu di mana mereka sekarang. Huff, hanya sekelompok orang bodoh yang tidak kompeten. Zuxi Cixin mendengus. Dia jelas sangat tidak puas dengan perkembangan ini. Yang lain terkejut. Salah satunya adalah Paman Kaisar, Sementara yang lain adalah Paman Permaisuri. Namun dia telah memecat mereka berdua dengan belak-belakan. Jelas seberapa besar kepercayaan yang dia miliki pada dirinya sendiri. Zuxi Cixin ragu-ragu setelah mengetahui apa yang terjadi di kota kecil itu. Haruskah dia bergegas, atau haruskah dia mencoba melakukan kontak dengan Raja Liang dan pasukan lainnya terlebih dahulu? Orang-orang dari Sekte Iblis kemungkinan besar sudah pergi. Mereka akan membutuhkan lebih banyak tenaga untuk pencarian mereka, jadi berkumpul kembali dengan Raja Liang adalah pilihan yang lebih aman. Pei Myanmar menyadari mengapa dia ragu-ragu, jadi dia menyarankan, itu akan membuat gangguan yang terlalu besar jika kita semua muncul di kota. Kami tidak ingin mengejutkan mereka. Saya akan pergi untuk mencari tahu situasinya terlebih dahulu. Petik 2. Cucu Yan menimpali juga. Memang, bagaimana kalau aku pergi dengannya dulu? Dengan begitu, kita akan bisa mengumpulkan lebih banyak intelijen. Zuxi Cixin menganggup dan berkata, Baik. Tentu saja, jika Anda membebaskan Zuan dan melarikan diri sendiri, klan Cu dan klan Pei akan didakwa dengan kejahatan. Jangan bilang aku tidak memperingatkan kalian berdua. Cucu Yan dan Pei Myanmar bertukar pandang. Mereka melihat kekhawatiran di mata satu sama lain, tetapi tetap setuju. Baik. Bersama-sama, mereka berdua bergegas menuju kota kecil. Yang satu anggun dan anggun, dan yang lainnya memiliki pesona berapi-api yang sangat jarang terlihat. Mereka bergerak bersama, gerakan mereka disinkronkan dalam tampilan kesempurnaan yang bahkan membuat tentara harimau terang yang terlatih dan utusan bordir dalam keadaan linglung. Zuxi Cixin mendengus keras untuk membuat bawahannya linglung, dan kemudian berkata kepada Sang Hong dan putrinya, ceritakan semua yang terjadi di sepanjang jalan, terutama detail tentang bagaimana utusan bersulam itu mati. Tak lama kemudian, malam pun tiba. Di jantung kota kecil, di dalam Forseasin, Solitari A telah membeli semua yang mereka butuhkan untuk perjalanan. Setelah makan malam, mereka kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Kiyu Honglei pergi ke kamar Zuan. Anggota Solitari Aid lainnya tidak setuju, karena mereka tahu bahwa dia akan mencoba dan mengambil sutra Phoenix Nirvana darinya. Tapi mereka juga pernah mendengar rumor bahwa Zuan adalah seorang playboy. Mereka khawatir bahwa cabul ini akan melakukan sesuatu yang tidak sopan kepada santo wanita mereka, jadi salah satu dari delapan soliter berjaga di atap. Solitari Ais mengajukan diri untuk posisi ini. Pertarungan sebelumnya melawan Zuan telah meninggalkan rasa asam di mulutnya, dan dia juga mempertanyakan sikap Kiyu Honglei terhadap Zuan. Tidak mungkin dia akan membiarkan mereka berdua terlibat dalam sesuatu yang mencurigakan. Dia berbaring di atap dengan kaki bersilang, menajamkan telinganya untuk mendengarkan apa yang terjadi di dalam ruangan. Zuan berkata dengan senyum malu ketika dia melihat Kiyu Honglei masuk, kalian benar-benar antusias menghibur tamu kalian. Kalian tidak hanya mentraktirku makanan dan hiburan sebelumnya, kalian bahkan mengirim santo wanitamu untuk menemaniku malam ini. Luar biasa. Solitari Ais menggertakkan giginya karena marah. Anda telah berhasil mengendalikan es soliter untuk 358 poin kemarahan. Persetan dengan orang ini. Saya akan mengatakan ini kepada semua orang yang mengejar santo wanita kita begitu kita kembali ke sekte. Mereka akan mencabik-cabiknya begitu mereka mengetahui bagaimana pria ini telah melecehkan dewi mereka. Kiyu Honglei memutar matanya. Aku benar-benar tidak tahu apakah harus memujimu atau memarahimu. Bagaimana Anda bisa begitu riang untuk bercanda mengingat situasi Anda saat ini? Ada apa dengan pria ini? Dia sangat serius sebelumnya ketika dia mengubur para prajurit yang mati, namun sekarang dia bercanda lagi. Anda dapat memilih untuk menghadapi setiap hari dengan senyuman, atau hidup dalam kesedihan setiap hari. Jika itu masalahnya, bukankah lebih baik memilih untuk hidup setiap hari dengan gembira? Zuan mengangkat bahu dan menjawab dengan acuh-ta'acuh. Ekspresi aneh muncul di wajah Kiyu Honglei. Dia menghela nafas dan berkata, kamu adalah orang paling optimis yang pernah saya temui. Zuan merasa sedikit malu. Sejujurnya aku tidak sehebat yang kamu bayangkan. Tapi Anda melindungi saya, dan Anda adalah santo wanita dari sekte Anda, yang berarti peringkat Anda agak tinggi. Mengapa saya harus takut saat berada di bawah perlindungan Anda? Petik 2 Kiyu Honglei menggelengkan kepalanya. Status saya di sekte tidak setinggi yang Anda pikirkan. Ini masih dunia di mana kekuatan adalah segalanya. Saya masih terlalu muda, dan kultivasi saya hanya di peringkat ke-6. Sekte ini memiliki terlalu banyak pembudidaya yang kuat, dan banyak dari mereka bahkan tidak memperlakukan saya sebagai masalah besar. Satu-satunya alasan mereka memperlakukan saya dengan hormat adalah karena hubungan saya dengan tuan saya. Itulah mengapa satu-satunya cara Anda dapat mengamankan posisi Anda di sekte adalah dengan menawarkan sutra Phoenix Nirvana Anda kepada tuanku. Zuan mendengus. Jika saya menyerahkannya, satu-satunya hal yang dijamin adalah kematian saya yang cepat. Kiyu Honglei menjelaskan dirinya sendiri. Saya tahu apa yang Anda khawatirkan, itulah sebabnya saya memikirkan jalan keluar yang saling menguntungkan bagi semua orang yang terkait. Ini dia, kamu juga bisa menjadi murid master. Dengan begitu, tidak ada yang berani melakukan apapun, dan tidak ada yang akan mengklaim bahwa master sekte secara paksa merebut sutra Phoenix Nirvana dari Anda juga. Anda akan aman, dan Anda akan memiliki identitas baru. Kemajuan Anda melalui sekte akan jauh lebih cepat juga. Petik 2 Zuan tahu bahwa dia tulus dan tulus, mengingat betapa detail rencananya. Dia tidak seperti yang lain, yang mengolesinya hanya agar dia menyerahkan sutra Phoenix Nirvana kepada mereka. Namun, meskipun dia tergerak, dia masih tidak punya niat untuk bergabung dengan sekte iblis. Karena itu, dia berkata sambil tertawa, Tuan Sektemu pasti cabul. Apa? Kiyu Honglei tercengang. Kenapa kamu tiba-tiba mengatakan sesuatu seperti itu? Zuan menjawab, kenapa lagi dia mau mengambil wanita cantik sepertimu sebagai muridnya? Wajah Kiyu Honglei benar-benar merah. Apa yang kamu katakan? Tuanku adalah seorang wanita. Bab 490, kejutan. Anda telah berhasil mengendalikan Kiyu Honglei untuk 233 poin kemarahan. Jelas bahwa dia sangat menghormati tuannya, dan kesal dengan penggambaran kasar Zuan tentang tuannya. Apa? Seorang wanita. Zuan segera menjadi jauh lebih tertarik. Saya bangun sekarang. Berapa umur tuanmu? Apakah dia cantik? Apakah dia pernah menikah sebelumnya? Zuan membombardirnya dengan serangkaian pertanyaan tanpa akhir. Mulut Kiyu Honglei terbuka. Dia marah sekaligus terhina. Anda. Beraninya kamu memiliki pemikiran seperti itu tentang tuanku. Petik 2. Anda telah berhasil mengendalikan Kiyu Honglei untuk 100 poin kemarahan. Apa maksudmu? Zuan jelas tidak akan mengakuinya. Bukankah kamu yang mengundang saya untuk bergabung dengan sekte Anda, namun Anda bahkan tidak bisa memberitahu saya informasi dasar seperti itu. Bagaimana tawaranmu bisa dianggap tulus? Kiyu Honglei hampir pingsan. Pria ini terus berlari mengelilinginya. Namun, kata-katanya juga masuk akal. Zuan akan belajar tentang hal-hal ini cepat atau lambat, jadi sebaiknya dia memberitahunya terlebih dahulu sebagai ekspresi ketulusannya. Karena itu, dia berkata, saya tidak tahu persis berapa usia tuan saya. Dari penampilannya saja, dia bisa jadi kakak perempuanku, tapi aku yakin dia jauh lebih tua. Penampilan guru. Tentu saja dia sangat cantik, tetapi tidak banyak orang yang melihat penampilan aslinya. Apakah Anda akan memiliki kesempatan itu atau tidak akan tergantung pada keberuntungan Anda? Mengenai pernikahan, sejauh yang saya tahu, tuan saya belum pernah menikah sebelumnya. Dia selalu tetap lajang. Namun, dia sepertinya selalu memikirkan seseorang. Zuan menghela nafas setelah mendengar deskripsinya. Aku tiba-tiba memiliki keinginan untuk bertemu dengan tuanmu sekarang, terutama setelah mendengar semua yang kamu katakan. Meski begitu, tuanmu masih cabul. Petik 2 Kiyuhonglei mengerutkan kening. Kenapa kamu mengatakan itu lagi? Anda telah berhasil mengendalikan Kiyuhonglei untuk 135 poin kemarahan. Zuan tertawa. Tidak hanya pria yang bisa menjadi cabul. Kenapa lagi dia menerima pria yang menawan? Tampan, percaya diri sepertiku sebagai muridnya. Kiyuhonglei sejenak terdiam. Sementara itu, di atap, solitari ais mencibir. Heh, kurasa aku terlalu khawatir. Mengingat sifat anak nakal ini, dia akan menemui akhir yang tragis bahkan tanpa aku mengangkat jari. Kiyuhonglei dengan cepat berkata, ada sesuatu yang harusku peringatkan padamu. Anda benar-benar tidak bisa membiarkan mulut Anda berjalan di depan tuanku. Guru sangat ketat. Dia mengutuk mereka yang melanggar aturan sekte untuk dieksekusi. Jika Anda menyinggung perasaannya, saya tidak akan bisa menyelamatkan Anda. Zuan tertawa, sepertinya tidak peduli sedikitpun. Dia berkata, jangan khawatir. Dia mungkin seperti itu kepada orang lain, tapi tidak mungkin dia akan memperlakukanku seperti itu. Kiyuhonglei hanya menatap. Dia bahkan tidak tahu harus berkata apa lagi. Mengapa dia tampak sangat membutuhkan keledai yang baik hari ini? Oh, benar. Bagaimana hubunganmu dengan orang lu sanyuan itu? Saya pikir dia adalah master sekte Anda pada awalnya, Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kiyuhonglei menjawab, dia adalah junior master sekte, serta paman bela diri saya. Solitaire Ice menggelengkan kepalanya. Lady Shane benar-benar memberitahu pria ini segalanya. Apa yang dilakukan pria ini untuk membuatnya berperilaku seperti ini? Huff, semua wanita tidak bisa diandalkan. Mereka biasanya sangat keren dan elegan, tetapi mereka menjadi gila begitu bertemu dengan pria yang mereka sukai. Saya akan melaporkan ini kepada master sekte setelah kami kembali dengan pasti. Wanita ini akan menjadi akhir dari kita suatu hari nanti. Dia harus memberitahu saudara-saudaranya kembali di sekte untuk menghentikan bootleking mereka juga. Gadis impian Anda sudah memiliki seorang pria. Tidak peduli berapa banyak jelatan yang Anda berikan, Anda tidak akan mendapatkan imbalan apapun. Dua di dalam terus mengobrol, tidak menyadari dia dan pikirannya. Zuan menghela nafas. Apa nama sektemu sebenarnya? Mengapa orang-orang di dunia ini menyebut sekte Anda sekte iblis? Apakah kalian ada hubungannya dengan ras iblis? Dia tidak bisa tidak memikirkan Yun Yu King. Jika mereka terkait, maka mereka mungkin saja akur. Kiyuhong Lei menggelengkan kepalanya. Kami tidak ada hubungannya dengan ras iblis. Kami menyebut diri kami sekte suci, tetapi orang-orang di dunia ini tidak memahami filosofi kami. Mereka sering menggunakan nama sekte iblis untuk memfitnah kita. Zuan memberikan seruan terkejut. Lalu apa filosofimu? Kiyuhong Lei menjelaskan, sepanjang generasi berturut-turut, Istana Kekaisaran telah memendam keyakinan bahwa kultivasi dicadangkan untuk segelintir orang yang memiliki bakat untuk itu. Begitu seseorang menjadi seorang kultivator, mereka dapat sepenuhnya mengubah nasib mereka dan menikmati kemuliaan dan kemegahan yang ditawarkan oleh dunia. Namun, karena klan bangsawan yang kuat biasanya kawin silang, anak-anak mereka akan selalu memiliki peluang lebih tinggi untuk memiliki bakat berkultivasi. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan siapapun dari keturunan yang sama akan mengembangkan bakat untuk berkultivasi akan terus berkurang. Petik 2 Master Sekte percaya bahwa semua manusia adalah sama, dan kultivasi seharusnya tidak dinikmati oleh segelintir orang terpilih, sebaliknya, setiap orang harus diberikan hak itu. Inilah yang terus dia nyatakan, dan dia tidak pernah berhenti meneliti cara-cara untuk memungkinkan orang biasa berkultivasi. Namun, praktisi arus utama dalam dunia kultivasi menolak untuk menerima ini, jadi mereka melihatnya sebagai jalan yang jahat dan menghujat. Saat dia berbicara, Kiyuhonglei semakin bersemangat, sampai dia dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Zuan mendecakan lidahnya dengan takjub. Aku tidak menyangka Tuanmu memiliki keyakinan yang begitu luar biasa. Kiyuhonglei tercengang. Dia tidak berharap dia setuju dengan keyakinan ini. Dia meraih tangannya dengan gembira. Benarkah itu yang kamu rasakan? Kamu tidak mengatakannya dengan sengaja hanya untuk membuatku bahagia, kan? Nada bicara Zuan menjadi aneh. Itu benar-benar cara berpikir yang mulia. Mengapa saya berbohong tentang itu? Petik 2 Tuanku pasti akan menyukaimu. Kiyuhonglei sangat senang sehingga dia mulai melompat-lompat seperti anak kecil. Zuan tercengang. Dia belum pernah melihat Kiyuhonglei seperti ini sebelumnya. Bagaimanapun, dia selalu berjalan berkeliling memancarkan aura yang sangat indah, seolah-olah setiap pria menari di telapak tangannya. Baru sekarang dia benar-benar merasakan bahwa dia hanyalah seorang wanita remaja muda. Kiyuhonglei tiba-tiba memperhatikan tatapannya. Apa yang kamu lihat? Katanya canggung, wajahnya berubah sedikit merah. Aku belum pernah melihatmu begitu bahagia sebelumnya, kata Zuan sambil menghela nafas. Tapi tentu saja, jarang bertemu seseorang yang bisa bersimpati dengan keyakinan kita. Di masa lalu, semua orang segera menghindari kami setelah mendengar apa yang kami katakan. Bahkan jika mereka mengatakan sesuatu yang positif, itu biasanya karena penampilan saya, dan mereka biasanya mengatakan hal-hal ini hanya untuk menyenangkan saya. Bidang bintang tampak menari di mata Kiyuhonglei, berkedip-kedip dengan cahaya yang indah. Jangan hitung ayammu sebelum menetas, kata Zuan, memadamkan semangatnya. Meskipun ini adalah cita-cita yang mulia, Anda bertentangan dengan kepercayaan umum. Tidak mungkin ini bisa berakhir dengan baik. Lagi pula, mereka hanya bercanda. Mengapa semua pembudidaya itu bekerja sangat keras? Itu jelas dalam mengejar kemuliaan dan kemegahan, kekuasaan dan otoritas. Bagaimana mungkin mereka mengizinkan siapapun di dunia ini untuk berkultivasi? Mengesampingkan klan utama sejenak, bahkan pembudidaya biasa tidak akan setuju dengan pandangan seperti itu. Mereka bekerja sangat keras untuk mengubah hidup mereka melalui kultivasi, dan ketika mereka akan membentuk klan mereka sendiri yang terhormat, Anda berbalik dan mengumumkan bahwa semua orang di dunia dapat berkultivasi sekarang. Ini akan terasa seperti tamparan di wajah. Senyum Kiyuhonglei perlahan memudar. Aku juga tahu betapa sulitnya ini. Namun, bahkan dengan pengetahuan itu, kami masih akan menempat jalan ke depan. Itulah kedalaman keyakinan kami. Matanya berbinar, dan Zuan tidak bisa tidak merasakan kekaguman yang luar biasa. Sementara itu, di atap, solitari eyes mencibir. Siapa di antara mereka yang bergabung dengan sekte suci mereka yang awalnya tidak memiliki pemikiran idealis seperti itu? Sayangnya, cita-cita saja tidak ada artinya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa jalan paling mulia di dunia ini adalah meningkatkan satu kekuatan, menjadi kaya dan menikmati kesenangan hidup. Adapun sisanya, itu yang perlu dikhawatirkan oleh Master Sekte. Orang suci kita tampaknya orang yang cukup cerdas, jadi mengapa dia terdengar seperti dia serius? Mungkinkah gadis-gadis dengan dada besar semuanya? Kocokan ekor kuda seputih salju tiba-tiba melilit lehernya. Dia tiba-tiba ketakutan, dan secara naluriah mencoba melawan, tetapi ekor kuda itu entah bagaimana tampak hidup. Itu menenggelamkan untayannya ke lehernya, dan darah di dalam tubuhnya dengan cepat tersedot melalui untayan ini. Kocokan putih salju menjadi merah cerah. Solitari Ice berjuang dengan panik, tetapi tubuhnya dengan cepat menjadi lebih lemah. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membunyikan alarm, apalagi melakukan perlawanan. Dia melihat daging di lengannya layu dengan kecepatan yang terlihat, sampai hanya tinggal selapis kulit. Kengerian tiba-tiba merayap ke dalam jiwanya, tetapi kesadarannya sudah tenggelam ke dalam kegelapan. Sesaat kemudian, seorang biarawati dauis yang menggoda muncul di atap. Dia menyingkirkan pengocok ekor kuda. Warnanya berangsur-angsur terkuras dari pengocok, memasuki tubuhnya melalui pegangan. Rasa darah benar-benar nikmat. Biarawati dauis itu memiliki ekspresi mabuk di wajahnya. Dia melihat ke bawah, kilatan berbahaya berkedip di matanya. Sepertinya aku menangkap ikan besar kali ini. Terima kasih telah menonton!